Kekuatan macam apa ini? Aura jahat ini diam-diam melewati formasi delapan elemen gajah surgawi dan mengguncang sufang ke tanah seperti batang kayu. Kekuatan formasi gajah jiwa delapan asal saat ini setidaknya berada di alam bencana tingkat kedelapan. Bahkan pangeran sue harus berjuang untuk keluar dari formasi. Tapi aura jahat yang lemah ini langsung melewati formasi gajah jiwa delapan asal. Benar-benar mengejutkan. Apa-apaan ini? Menekan. Delapan lapisan ruang ilusi mewakili delapan ruang formasi yang dikendalikan oleh delapan manusia kristal api. Di bawah tekanan yang cepat, ruang di tengah terus-menerus dibelenggu. Dalam keadaan normal, empat ahli hebat di dalam pasti akan ditindas. Tuan Roh. Namun delapan ruang formasi tidak mampu menenangkan dan menutup sepenuhnya ruang tengah. Sebaliknya, hantu hitam tiba-tiba muncul dari tengah. Hantu hitam itu menghancurkan formasi susunan menjadi beberapa bagian. Di bawahnya ada empat ahli yang matanya gelap dan tubuhnya juga memancarkan aura jahat dan gelap. Mereka mempertahankan segel tangan yang sama dan cahaya hitam muncul dari pikiran mereka masing-masing, membentuk hantu hitam jahat. Ledakan. Bahkan delapan lapisan formasi penyegelan spasial dengan paksa didorong oleh hantu hitam. Ia akan berjuang keluar dari formasi gajah jiwa delapan asal. Saya tidak menyangka akan menghadapi kekuatan sekuat ini di sini. Kali ini, matanya terbuka lebar. Dia awalnya berpikir bahwa dengan formasi gajah jiwa delapan asal, akan mudah untuk menyegel orang-orang ini. Siapa sangka hantu hitam jahat akan muncul? Baiklah, biarkan aku melihat betapa kuatnya dirimu. Meraih pedang tak berujung, tak peduli apapun hantu hitam itu, dia menggunakan langkah ilahi penguasa dan muncul di atas hantu hitam itu. Peng! Hantu itu dengan anehnya membelah dua tangan hitamnya dan menangkap pedang tak berujung. Hantu itu tidak terpengaruh sama sekali. Namun, empat ahli yang dikendalikan oleh evil pantom batuk darah akibat dampaknya. Bahkan pedang tak berujung tidak mampu menghancurkan api sejati iblis hijau milikmu. Garis api sejati berwarna hijau turun berputar-putar. Berderak! Api sejati bermanfaat. Hantu hitam itu sepertinya takut pada api sejati dan terpengaruh oleh nyala api tersebut. Namun ia masih terus mengeluarkan aura jahatnya. Hah! Hah! Dia menyeka keringat dinginnya dan menunduk dengan bingung. Saya tidak menyangka akan menghadapi lawan yang begitu tangguh saat saya datang ke benua angin salju. Untungnya, saya tidak membiarkan murid-murid itu berpartisipasi. Jika tidak, tidak peduli berapa banyak orang di sana, itu tidak akan cukup untuk membunuh mereka. Dia kemudian melihat ke arah hantu hitam yang terperangkap oleh api sejati iblis hijau, kemampuan suci macam apa ini, guru jiwa? Menguasai! Raksasa Yu Chengping segera berkata, Ini disebut seni keturunan dewa. Ini adalah kemampuan hebat yang menggunakan kekuatan Dharma eksternal dan roh yang baru lahir untuk memperkuat tubuh seseorang. Dikombinasikan dengan segel khusus, itu sama dengan menggunakan kekuatan ahli untuk memperkuat tubuh seseorang. Ini adalah pertama kalinya Su Fang mendengar tentang keturunan Tuhan. Hanya ahli tak tertandingi yang memiliki kemampuan ilahi semacam ini. Penguasa lima racun pernah menggunakan keturunan dewa untuk melindungi murid jenius. Murid itu pergi ke dunia kecil untuk mendapatkan pengalaman dan akhirnya terjebak di sana. Setelah menggunakan keturunan Tuhan, penguasa lima racun mentransmisikan kekuatan sihirnya dari tempat yang jauh ke dalam tubuh muridnya, yang pada akhirnya menyelamatkan murid itu. Teknik yang menantang surga. Seni keturunan Tuhan juga mempunyai resiko. Penggunanya harus menanggung kekuatan yang berkali-kali lipat lebih besar dari kekuatan mereka sendiri. Guru, lihat keempat penggarap alam kesengsaraan itu. Mereka sudah kehilangan kesadaran dan sedang dikendalikan oleh kekuatan jahat hitam itu. Sekali ketika mereka bangun, roh baru lahir dan hati daum mereka akan sangat terpengaruh. Lalu bagaimana kita menghancurkan seni keturunan Tuhan? Kekuatan, guru telah melakukan sebanyak ini. Selama kamu menggunakan lebih banyak kekuatan, kamu akan dapat menghapus seni keturunan dewa ini. Selama pembangkit tenaga listrik yang mengendalikan seni keturunan dewa tidak menggunakannya lagi, itu akan terjadi. Akan terselesaikan. Ini adalah kemampuan ilahi yang baru lahir yang menakutkan yang menggunakan jiwa yang baru lahir, jelas raksasa Yu Chengping. Jika Greenfin Truevire tidak cukup kuat, cobalah ilusori Fire Cloud. Pedang awan api tanpa bentuk. Dia langsung membentuk segel. Sinar pedang menyala yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Puff, puff. Pedang awan api tanpa bentuk adalah kemampuan ilahi yang kuat yang berasal dari awan api ilusi. Itu adalah kemampuan ilahi tipe api yang ada di mana-mana. Setelah meledak, seperti gunung berapi yang meletus di sekitar hantu hitam. Aura jahat dari hantu yang terbakar juga membakar empat penggarap alam kesengsaraan di bawah. Suara mendesing. Pedang awan api tanpa bentuk menyerang lebih dari seratus kali. Akhirnya, hantu hitam itu tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Di bawah sinar pedang menyala yang turun, itu benar-benar hancur. Kekuatan-kekuatan. Sufang menggunakan seni jari seratus titik akupuntur dari bawah abu dan menepuk dahi hantu itu. Murid dari gerbang penyegel surgawi. Jika aku bertemu denganmu lagi, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Debu dari dark pantom di atas benar-benar menampakkan suara yang menyeramkan. Ini benar-benar seni keturunan dewa. Sufang menyedot keempatnya ke dalam pagoda enam jalan Suanhuang. Dia juga menjawab, saya tidak takut pada kultifator jahat seperti anda. Jika anda memiliki kemampuan, temui saya untuk membalas dendam. Saat debu berjatuhan, tidak ada lagi gerakan. Para ahli yang baru lahir dari sebelumnya semuanya telah meninggal. Mayat mereka diberikan kepada gui-gui untuk diolah. Suara mendesing. Formasi gajah jiwa delapan asal juga menghilang dari telapak tangan Sufang. Dia mengingat kembali dan tiba di atas kota. Untungnya, tidak ada masalah dengan formasinya. Berdengung. Saat dia memerintahkan Zheng Daoxin dan semua murid untuk menarik rune formasi, ahli tahap kesempurnaan mendengar beberapa gerakan di belakangnya. Setelah tiga napas, lebih dari seratus ahli yang baru lahir, dipimpin oleh selusin ahli alam bencana, datang dari kedalaman langit dengan pedang terbang. Zheng Daoxin dan yang lainnya terbang. Seorang murid tingkat tinggi yang baru lahir berkata, Saudara senior, mereka adalah murid gerbang abadi musim semi-abadi. Kami melihat utusan gerbang abadi musim semi-abadi di aula utama selama upacara penganugerahan. Sufang mengangguk. Semuanya, jangan bertindak gegabuh. Para ahli gerbang abadi musim semi-abadi mengepung kota. Selusin ahli alam bencana melihat sekeliling dan perlahan terbang ke bawah. Murid dari gerbang penyegel surgawi. Sufang dengan tenang menangkupkan tinjunya. Saya Fang Yue, murid baru dari gerbang penyegel surgawi. Saya diperintahkan untuk datang ke benua angin salju untuk berlatih. Ketika saya melewati kota ini, saya bertemu dengan beberapa orang berpakaian hitam yang membantai kota. Kamu adalah murid baru dari gerbang penyegel surgawi. Salah satunya adalah seorang pria parubaya dengan basis budidaya yang sangat kuat. Dia dan para ahli di sekitarnya menilai Sufang dengan heran. Kaulah yang berani menantang putra mahkota Sue sebagai seorang kultifator alam abadi dan bahkan bertarung imbang dengannya. Ya, kakak senior Fang. Banyak murid yang baru lahir segera menjawab. Utusan yang dikirim oleh sekteku ke gerbang penyegel surgawi baru saja kembali. Semua orang membicarakanmu. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu secepat ini. Nada suara pria parubaya itu menjadi lebih sopan. Dia bertanya lagi, bagaimana dengan orang-orang berpakaian hitam itu? Zheng Dao Xin berjalan keluar dan menjawab di depan semua orang. Mereka semua mati di tangan kakak senior kita. Tidak ada yang lolos. Beberapa ahli alam bencana dari gerbang abadi musim semi-abadi juga berjalan mendekat dan berkata dengan tidak percaya, para ahli dari kultus roh malam semuanya dibunuh olehmu sendiri. Tidak ada satupun yang masih hidup. Mereka mengatakan bahwa mereka berasal dari kultus roh malam dan sedang mengumpulkan hati. Ada sekitar 20 dari mereka. Sejauh ini aku telah menangkap satu yang masih hidup. Sufang menjabat tangannya dan Suan Guang keluar dari telapak tangannya. Orang berpakaian hitam yang belum sadarkan diri diikat oleh segel seperti orang mati. Ia memang ahli dari kultus roh malam dan anggota kultus jahat alam bencana yang masih hidup. Kemunculan orang berpakaian hitam menyebabkan banyak murid gerbang abadi musim semi-abadi berseru. Pria parubaya itu bahkan lebih sopan. Saudara Fang, bisakah kamu membiarkan kami menangani orang ini? Kultus roh malam tidaklah sederhana. Mereka tiba-tiba muncul dan menyebabkan kekacauan di benua angin salju. Tentu saja, kenapa tidak? Sampah seperti ini tidak ada gunanya di tanganku. Meskipun Sufang berpura-pura acuh tak acuh, dia sebenarnya merasa tertekan. Dia akhirnya menangkap empat pembangkit tenaga listrik alam bencana sebagai budak, dan sekarang dia harus menyerahkan satu lagi. Pembangkit tenaga listrik di alam bencana dapat menyempurnakan pil afrodisiak bermutu tinggi untuknya, atau bahkan pil pemulihan yang merenggut kehidupan. Orang berpakaian hitam terbang keluar dari Suangguang dan segera disegel oleh para ahli gerbang abadi musim semi-abadi. Saya adalah penguasa gerbang abadi musim semi-abadi, Yu Jun Ki. Pria parubaya itu memperkenalkan dirinya di depan semua orang dan membungkuh. Karena rekan-rekan daois dari sekte pemberian abadi telah datang ke sekte abadi musim semi-abadi saya, saya akan mewakili sekte tersebut dan memimpin semua orang dalam tur ke wilayah yang luas ini. Saya akan menjadi tuan rumah yang baik. Karena itu masalahnya, kami dengan hormat akan menerima undangan Anda. Karena mereka telah datang ke gerbang abadi musim semi-abadi dan mengenal Yu Jun Ki, tidak masuk akal jika mereka tidak tinggal sebentar. Pada akhirnya, mereka setuju. Yu Jun Ki sangat senang dan segera menyuruh murid-muridnya untuk memberitahu gerbang abadi musim semi-abadi. Tidak lama setelah mereka meninggalkan kota kecil itu, mereka melihat sebuah kota yang sangat luas. Sudah ada ribuan murid gerbang abadi musim semi-abadi di kota yang menyambut mereka dengan hormat. Mereka dengan jelas menunjukkan keramah-tamahan sebuah sekte besar. Ini adalah pertama kalinya banyak murid datang ke gerbang abadi musim semi-abadi. Meskipun ini bukan tempat latihan, ini adalah kesempatan langka untuk menjelajahi wilayah tersebut. Dalam sebulan terakhir, mereka telah mengunjungi hampir semua kota besar dan kecil di gerbang abadi musim semi-abadi dan banyak tempat indah. Pada akhirnya, Su Fang bersikeras untuk pergi ke hutan salju terlarang untuk berlatih. Baru pada saat itulah gerbang abadi musim semi-abadi mengizinkannya membawa para murid pergi. Saya telah melihat pangeran Su Wei. Dia bertarung dengan banyak jenius sekte kami di masa lalu. Dia benar-benar putra surga yang bangga. Saya tidak menyangka Fang Yue ini menjadi orang seperti itu. Kamu tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Dia mampu membunuh pembangkit tenaga listrik alam bencana ketika dia baru berada di tahap pertama alam jiwa yang Yu Jun Ki dan gerbang abadi musim semi-abadi menyaksikan kelompok itu pergi. Banyak ahli menghela nafas dan baru pergi setelah kelompok murid sekte pemberian abadi pergi. Beberapa hari kemudian, di bawah pimpinan Su Fang, kelompok itu akhirnya meninggalkan wilayah gerbang abadi musim semi-abadi dan secara bertahap memasuki dataran tinggi es salju. Yu Jun Ki menyebutkan sekte roh malam. Sekte jahat ini telah muncul di benua angin salju selama kurang dari 100 tahun, tetapi telah menyebabkan dao benar di benua angin salju menjadi gelisah. Aku ingin tahu vaksi mana yang berani pergi secara terbuka melawan dao benar di benua angin salju. Di dataran tinggi salju pada malam hari, para murid dilindungi oleh sebuah formasi. Beberapa murid yang sol sedang berpatroli di dekat formasi. Su Fang duduk di kedalaman formasi dan melepaskan kemampuannya yang sempurna untuk merasakan gerakan di sekitarnya. Dia juga mempertahankan kultifasinya dan mencoba yang terbaik untuk memulihkan energi yang dia gunakan dalam pertempuran dengan para ahli sekte roh malam. Jiwa yang melarikan diri ke pagoda 6 Jalan Suanhuang. Dalam batasan tersebut, tiga pria berjubah hitam terjebak di dalam tanpa daya. Ketika mereka melihat Su Fang muncul, mereka semua gemetar ketakutan. Su Fang tersenyum acuh tak acuh. Bahkan penguasa roh pun tidak bisa melindungimu. Pada akhirnya, kau tetap jatuh ke tanganku. Aku sangat penasaran. Faksi macam apa sekte roh malam yang berani begitu sombong di benua angin salju. Salah satu dari mereka menjawab dengan jujur, sebenarnya, kami tidak tahu banyak tentang kultus roh malam. Kami hanyalah kultifator dari berbagai belahan benua. Kami ditangkap oleh utusan kultus roh malam, ditanam dengan racun jahat, dan dipenjarakan bersama roh Yuan kami. Kami dipaksa bekerja untuk mereka. Orang terkuat dalam kultus roh malam adalah pemimpin altar. Kami memanggilnya roh malam, tapi kami tidak tahu siapa dia. Dia hanya menyuruh kami untuk menemukannya hati yang masih hidup di benua ini. Kami harus menggalinya selagi mereka masih hidup. Setiap tahun, kami harus menyerahkan seratus hati, atau hati kami sendiri akan digali oleh para utusan. Sangat misterius. Aku tidak akan bertanya tentang hal lain. Berikan aku hati yang telah kamu kumpulkan, dan kemudian jadilah budaku. Aku tidak ingin kamu membunuh orang atau mencungkil hati mereka. Sempurnakan saja pil untukku, dan aku bahkan akan memberimu kebebasan di masa depan. Itulah perbedaan antara mengikutiku dan mengikuti kultus roh malam. Mereka tidak memperlakukanmu sebagai manusia, tapi di mataku, kamu tetap manusia. Dengan itu, mereka bertiga mengeluarkan kantong kosong mereka. Su Fang kembali ke tubuh aslinya dengan kantong kosong. 472. Yang Nas Censol terbelah menjadi tiga dan memasuki tas kosong. Lusinan hati disegel di masing-masing dari tiga kantong kosong. Mereka disegel oleh blood cauldron khusus. Kuali darah bukanlah kuali pil, juga bukan harta karun ofensif atau defensif. Jantung di dalam kuali darah masih berdetak. Sungguh aneh. Kuali darah ini tidak sederhana. Ini adalah harta karun bermutu tinggi, tapi ada aura jahat dalam batasan dan kekuatan yang menyegel semua hati, menyebabkan mereka meninggalkan tubuh. Mereka sebenarnya masih hidup. Jangan sia-siakan hati ini. Yang terbaik adalah membiarkan gui-gui menyerapnya. Jantungnya masih berdetak, tapi tidak bisa kembali ke tubuh. Ketika kuali darah dan kuali darah bersentuhan, Su Fang merasakan aura jahat serupa. Meskipun kedua harta karun itu tidak berhubungan langsung, metode pemurniannya agak mirip. Untungnya, Su Fang telah mempelajari sejumlah pengetahuan pemurnian dari para budak yang ditekan oleh jalur harta karun segudang. Dia bisa melihat sebagian besar batasan di dalam blood cauldron. Kualitasnya tidak tinggi, tapi kekuatannya mengejutkan. Gui-gui senang. Hati adalah makanan yang sempurna untuknya. Dia bisa memakannya satu per satu. Dia juga menyerap darah abadi dari Su Fang. Dia tidak perlu berkultivasi. Hanya dengan melahap energi tingkat tinggi, kekuatan gui-gui berubah hari demi hari. Kekuatannya hampir sama dengan Su Fang. Setelah mengambil Yang Nascensol dan membandingkannya dengan peta, mereka segera tiba di pavilion Suanfei. Sepanjang jalan, Su Fang memimpin para murid untuk berhenti dan berjalan. Setelah satu bulan berikutnya, mereka akhirnya menginjakan kaki di wilayah tak terbatas yang dikendalikan oleh pavilion Suanfei. Pavilion Suanfei adalah sekte perempuan. Itu adalah satu-satunya sekte perempuan di alam Zuotian. Tentu saja, sekte kembar abadi tidak masuk hitungan. Sekte kembar abadi tidak bisa dibandingkan dengan pavilion Suanfei. Pengaruh pavilion Suanfei di alam Zuotian bahkan lebih besar daripada sekte penyegel surgawi. Oh! Jauh di dalam wilayah pavilion Suanfei, tanahnya seputih salju. Su Fang tiba-tiba merasakan sesuatu. Kedua murid yang berada di depan segera datang untuk melapor. Segera, ratusan murid perempuan yang mengenakan jubah seputih salju terbang dari langit bersalju dengan pedang mereka. Mereka semua adalah ahli alam jiwa yang baru lahir dan alam kesengsaraan. Rekan-rekan daois dari sekte penyegel surgawi. Wanita berjubah putih ini semuanya adalah murid pavilion Suanfei. Satu-satunya wanita yang tidak mengayunkan pedang keluar dari kerumunan. Kulit wanita itu seperti es dan tulangnya seperti batu giyok. Sikapnya luar biasa, dan wajahnya sangat indah. Penampilannya unik, seolah-olah dia dipahat sedikit demi sedikit. Auranya juga melampaui pembangkit tenaga listrik alam bencana di belakangnya. Dia baru berusia 19 tahun, tapi nada suaranya sangat bermartabat. Saya Zen King, penguasa sekte tersebut. Saya telah menerima perintah dari para tetua untuk menunggu di dekatnya untuk kedatangan rekan-rekan Tao dari sekte penganugerahan surgawi. Bolehkah saya tahu siapa murid baru dari sekte penganugerahan surgawi, saudara muda Fang Yue? Zen King Kiao. Jadi dia adalah master sekte. Tidak heran dia begitu luar biasa. Senior apprentice sister Zen, saya Fang Yue. Su Fang memimpin murid-muridnya untuk berhenti. Dia melangkah maju dan membungkuk pada Zen King. Seperti yang diharapkan dari seorang pahlawan muda, untuk bisa melawan pangeran Sue dengan hasil imbang. Di masa lalu, ketika pangeran Sue tidak terhalang di benua badai salju, dia bertarung melawan banyak orang jenius, tetapi tidak satupun dari mereka yang bisa melampaui dia. Tatapan Zen King terfokus. Wanita di belakangnya juga memandang Su Fang dengan rasa ingin tahu. Setelah mengobrol sebentar, Su Fang memimpin semua muridnya keaula pelatihan pavilion Suan Fei di bawah bimbingan murid pavilion Suan Fei di sekitarnya. Tatapan Su Fang menjadi semakin mendesak. Pada akhirnya, dia tidak bisa diam. Dia membungkuk ke samping. Senior apprentice sister Zen, saya ingin bertanya tentang seorang murid perempuan. Tolong bicara, jawab Zen King dengan murah hati. Namanya adalah Xiao Meier. Beberapa dekade yang lalu, dia bertemu dengan beberapa saudari magang senior dari sekte Anda di domain Tiangot. Pada akhirnya, dia mengikuti seorang saudari magang senior bermarga uang keaula pelatihan pavilion Suan Fei. Anda sedang berbicara tentang kelahiran labu roh, kan? Saya juga berpartisipasi pada waktu itu. Saya ingat dengan jelas bahwa magang senior, saudari Wang Yuyin, yang memimpin beberapa jenius sekte tersebut ke domain Tiangot untuk merebut labu roh dan mencari air roh dan harta karun lainnya. Kemudian, magang senior saudari Wang kembali dengan beberapa murid yang dipilih dari kamar dagang. Tunggu sebentar. Setelah Zen King selesai berbicara, dia mungkin menggunakan yang Naschen Sol miliknya untuk mencari token itu secara diam-diam. Wang Yuyin. Seharusnya itu adalah magang senior, saudari Wang. Su Fang berseru kaget. Seorang wanita seputih salju berjubah hitam tiba-tiba muncul di benaknya. Wajahnya masih tertutup, dan ada bunga ungu di kepalanya. Nama belakang wanita itu juga Wang. Dia sangat kuat dan memiliki status bangsawan. Sekarang dia memikirkannya, dia pasti anggota tingkat tinggi pavilion Suan Fei. Zen King tiba-tiba mengangguk. Xiao Meier, memang ada murid perempuan seperti itu. Dia sedang berkultivasi di aula pelatihan yang dipimpin oleh saudari magang senior Wang. Dia telah berada di sini selama beberapa dekade dan mengalami kelahiran laburoh. Sekarang, kultivasinya baru saja memasuki alam panjang umur. Dalam pelatihan murid baru-baru ini, penampilannya sangat menarik perhatian. Magang senior saudari Wang sedang melatihnya sebagai murid inti. Terima kasih, kakak magang senior. Aku ingin tahu apakah aku bisa bertemu dengan kakak magang junior Xiao ketika aku pergi ke sekte. Aku berasal dari wilayah yang sama dengannya dan bisa dianggap sebagai teman yang telah melalui hidup dan mati bersama. Aku tidak punya hak suara dalam hal ini. Magang senior saudari Wang juga seorang master telapak tangan dan telah maju ke jalur telapak tangan. Di atas jalur telapak tangan adalah tetua. Jika kamu ingin bertemu dengan Xiao Meyer, kamu harus mendapatkan izin darinya. Titik, jika kamu benar-benar ingin bertemu dengannya, aku bisa mengantarmu menemuinya terlebih dahulu. Terima kasih, kakak magang senior. Dia tidak mengira itu akan merepotkan. Setidaknya Zen King sangat antusias dan bersedia membantu. Sekitar tiga hari kemudian, rombongan tiba di dataran tinggi yang tampak seperti dunia es. Di puncak dataran tinggi, yang terlihat seperti terbentuk oleh gelombang yang bergulung dan gelombang yang mengeras, terdapat penghalang yang sangat besar. Ini adalah ruang pelatihan paviliun Swan V. Zen King menggunakan pintu ajaib. Dari jarak puluhan ribu mil, mereka segera melewati penghalang dan tiba di dunia batin aula pelatihan. Aula pelatihan paviliun Swan V mirip dengan sekte penyegel surgawi dalam hal formasi. Berbeda dengan yang lain, bangunan paviliun Swan V semuanya diukir dari es. Di dalamnya, ada banyak gunung bersalju, hutan, dan lembah. Dingin. Para murid dari sekte penyegel surgawi berdiri di aula pelatihan. Satu-satunya yang mereka rasakan hanyalah angin dingin yang menusuk tulang. Sepanjang jalan, sudah ada banyak murid alam inti luas dan alam persatuan surgawi yang dengan penasaran mengukur orang-orang dari sekte penyegel surgawi. Lebih jauh lagi adalah para murid alam panjang umur dan alam abadi. Mereka tiba di pegunungan. Ada banyak istana es di sini. Di bawah pengaturan Zen King, para murid dari sekte penyegel surgawi mulai berkultivasi di istana es. Di istana es paling tengah. Saudara muda Fang, para tetua akan datang menemuimu nanti, begitu juga dengan petinggi lainnya. Di istana es yang jernih, Zen King mengundang Su Fang untuk duduk. Kau datang ke benua angin salju dengan susah payah. Kali ini, sekteku sedang mempersiapkan kompetisi pertukaran. Kami berharap bisa bertukar teknik dengan murid jenius sektemu. Kami akan memilih beberapa umur panjang, abadi, abadi, dan yang murid jiwa. Itu bukan masalah. Saya pikir para petinggi sekte kita sudah melakukan kontak satu sama lain. Saya tidak keberatan. Namun, kita masih harus pergi ke hutan salju terlarang untuk berlatih. Sebelum itu, kita masih punya untuk berkunjung ke sekte awan biru. Saya perkirakan kami hanya akan berada di sekte Anda selama sekitar satu bulan. Cukup. Keduanya mengobrol sebentar. Seperti yang diharapkan, lebih dari 20 petinggi tiba. Mereka semua berada di alam bencana. Salah satu dari mereka bahkan adalah seorang penatua. Kultifasinya telah lama melampaui alam bencana. Dia adalah pembangkit tenaga listrik yang kuat seperti Jin Changkong dan Yuan Tianzong. Namun, yang mengejutkan Su Fang adalah tetua ini adalah seorang laki-laki. Dia masih sangat muda, sekitar 30 tahun. Dia mengenakan mahkota perak dan memiliki mata yang cerah. Pada pandangan pertama, orang dapat mengatakan bahwa dia adalah seorang ahli yang tiada taranya. Seperti murid lainnya, tubuh sesepu sebagian besar terbuat dari kidingin. Setelah perkenalan, nama tetua ini adalah Zhang Sun Ying. Dia telah menjadi penatua selama seribu tahun dan dapat dianggap sebagai penatua yang baru dipromosikan. Zhang Sun Ying juga sangat sopan. Dia sangat memuji Su Fang. Di antara para petinggi di belakang, Su Fang melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Ternyata mereka adalah utusan dari pavilion Suanfei yang dia temui di upacara penganugerahan. Saudara muda Fang, kalau begitu sudah beres. Pertukaran akan diadakan dalam 10 hari. King, kirim lebih banyak ramuan kepada murid-murid sekte penyegel surgawi, terutama ramuan kidingin khusus kami. Jaga semuanya dengan baik. Zhang Sun Ying segera pergi. Sesepu memang berbeda. Zhen King juga segera pergi. Namun, dia berada di istana es terdekat. Kemudian, seorang murid pavilion Suanfei datang membawa ramuan, buah roh, dan sumber daya lainnya. Kidingin pavilion Suanfei melampaui seni misterius cakrawala giyok dari sekte penyegel surgawi. Namun, jika dibandingkan dengan kidingin sembilan yin, lahan dao pavilion Suanfei bahkan lebih berlimpah daripada sekte penyegel surgawi. Benar saja, kekuatan yang besar. Bulan ini, saya akan dapat memulihkan energi ketiga meridian yang saya. Pavilion Suanfei. Jauh di dalam dao grounds. Teknik mengukir akan. Ruang beku. Sejumlah besar kepingan salju keluar dari suan guang seorang wanita. Kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya seperti pisau, mengukir sejumlah besar bunga es pada sosok itu. Wanita ini adalah Xiao Meyer, yang mengenakan jubah seputih salju. Ketika sosok itu akhirnya terbentuk, itu sebenarnya adalah penampilan Sufang. Xiao Meyer berhenti sejenak dan tiba-tiba merasakan sesuatu. Sejumlah besar kepingan salju menutupi sosok itu. Kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di udara, dan sosok itu berubah menjadi penampilan Xiao Mei. Meyer. Sosok ilusi seorang wanita pertama kali merespons dari luar sebelum memasuki gua. Itu adalah wanita yang saat itu mengenakan bunga manik-manik ungu di kepalanya. Ini adalah Dao Master Pavilion Suanfei, Wang Yuyin. Kakak-kakak magang, Xiao Meyer berhenti berkultivasi dan membungkuk pada Wang Yuyin. Kamu masih perlu berkultivasi. Meskipun terobosanmu sangat mengejutkan beberapa tahun terakhir ini, kamu tetaplah seorang kultivator umur panjang. Hanya dengan membentuk jiwa yang kamu bisa dianggap ahli. Bahkan jika kamu tidak mati, kamu tetap saja tidak bisa dianggap ahli. Hanya dengan membentuk jiwa yang Anda dapat memahami manfaat dari kultivasi. Murid pasti tidak akan mengecewakan harapan kakak magang senior. Wang Yuyin tidak ternoda oleh setitikpun debu. Dia berkata dengan dingin, aku baru saja datang menemuimu karena Dao Master King Ke datang menemuiku. Dia bilang ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Lihat aku, Xiao Meyer bingung. Itu adalah murid arogan dari sekte penyegel surgawi yang membual di hadapanku di labu surgawi. Namanya Fang Yue. Itu dia, Xiao Meyer gemetar. Murid tidak ingin melihatnya. Saya harap kakak magang senior tidak setuju. Tentu saja saya tidak setuju. Wang Yuyin perlahan menoleh. Tapi aku tidak menyangka Fang Yue ini akan berubah hanya dalam beberapa hari. Baru 30 tahun sejak kita berpisah di labu surgawi, dan sekarang dia menjadi master Dao keempat dari sekte penyegel surgawi. Dia adalah murid Dao Master. Xiao Meyer diam-diam menangis bahagia di dalam hatinya. Memang, saya jarang peduli dengan hal-hal biasa sekte. Dalam beberapa tahun terakhir ini, satu-satunya hal yang saya pedulikan adalah budidaya kalian para murid. Terutama Anda. Saya baru saja mengetahui dari para Dao Master lainnya bahwa dalam beberapa dekade terakhir ini, bahwa Fang Bocah Yue telah melakukan beberapa hal yang mengguncang seluruh dunia Zuotian. Namanya sekarang dikenal di seluruh dunia. Tapi meski begitu, aku tidak akan membiarkan dia melihatmu dengan mudah. Meyer, sekteku memupuk hati yang jernih dan ki yang mengembun. Kita harus memutuskan ketujuh emosi dan enam keinginan. Ini bukan hanya cinta, tapi juga cinta kekeluargaan. Mengejar Dao abadi berarti mengejar Dao dengan sepenuh hati. Saya sudah menolak. Anda harus berkultivasi dengan baik di sini. Wang Yuin berubah menjadi ki dingin dan meninggalkan ruang beku. Kamu benar-benar datang sebagai seorang Master Dao. Aku mengetahuinya. Aku tidak pernah meragukanmu. Tetapi saat ini, kamu tidak dapat menggoyahkan kakak magang kakak Wang. Kamu tidak dapat menggoyahkan hukum pavilion Suanfe ini. Kembalilah. Aku-aku tidak ingin menempatkanmu dalam posisi yang canggung karena aku. Xiao Meyer diam-diam menundukkan kepalanya. Salju sekali lagi memenuhi udara. Saat ini, Xiao Meyer tersenyum. 473. Mengapa kakak senior Wang tidak mengizinkanku bertemu kakak muda Xiao? Istana Es Pusat. Su Fang merasa seperti disambar petir. Dia awalnya duduk di kursi es, tetapi karena kata-kata Zen King, dia tiba-tiba berdiri. Matanya seperti kilat, berkedip dengan sedikit ketajaman. Fang Yue ini benar-benar berani. Dia bisa menantang pangeran Sui di gerbang penyegel surgawi dan kembali dari gerbang Siansa. Su Fang menantang kekuatan Master Sekte. Tetapi, Zen King tidak menyalahkannya atas kekasarannya. Ketika Su Fang kembali normal, dia berkata, karena kakak senior Wang bertanggung jawab atas kultivasi Xiao Meyer, dia punya wewenang untuk membuat keputusan seperti itu. Bahkan para tetua pun tidak bisa ikut campur. Kakak muda Fang, masalah ini bisa tidak berjalan sesuai keinginanmu, tapi hari pertukaran akan segera tiba. Kuharap kamu bisa mempersiapkannya dengan baik. Apakah tidak ada cara bagiku untuk bertemu dengan kakak muda Xiao? Dia masih tidak menyerah dan menatap Zen King dengan tatapan memohon. Pria ini. Dia memiliki aura yang tak tertandingi. Dia juga memiliki bakat luar biasa. Dia seharusnya menjadi pria yang heroik, tapi dia bersedia berkompromi demi seorang gadis kecil. Zen King tercengang oleh tatapannya, tetapi pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya. Su Fang berkata lagi, Kalau begitu kakak senior, bisakah kamu membawaku ke tempat latihan Wang Yuin? Letaknya di luar tempat latihan. Cukup untuk tinggal sebentar. Tidak apa-apa. Meskipun tidak sesuai aturan, terutama ketika sekte tersebut melarang pria asing memasuki tempat pelatihan wanita di sekte tersebut, aku masih bisa membawamu ke sana karena kamu sudah bertekad. Zen King tidak tahu kenapa, tapi dia sebenarnya setuju. Begitu saja, dia membawa Su Fang melewati pintu. Dalam sekejap, mereka muncul di depan penghalang berbentuk oval yang tertutup salju. Zen King mengingatkannya, karena ini adalah tempat latihan kakak senior Wang, kami tidak dapat mengambil langkah lain. Jika tidak, dengan status kakak senior Wang, bahkan jika Anda adalah murid yang mulia dao, dia akan memberi Anda pelajaran dan membuatmu malu. Ya, saya sudah merasakan aura saudari junior Xiao. Tidak mungkin salah, dia sedang berkultivasi di sini. Dia mengambil langkah kecil ke depan. Dia menutup matanya sedikit dan tidak melepaskan yang Nas Chen Sol miliknya. Jika dia melakukannya, itu berarti memata-matai tempat latihan. Tentu saja, dia punya metode lain. Metode yang lebih cemerlang lagi adalah dengan menggunakan asal mula alam Zhuotian. Dengan kendali kekuatan ilahi asal alam Zhuotian, ditambah dengan penyerapan energi spiritual Dojo Pavilion Suanfe, Su Fang dapat dengan sempurna mengintegrasikan kemampuan penginderaannya ke langit Dojo ini. Aura Xiao Meyer sangat lemah, tapi selama itu adalah aura familiar, Su Fang bisa merasakan segala sesuatu di sekitar Dojo melalui kekuatan aslinya. Hanya saja dia tidak bisa masuk lebih dalam. Membelanjakan. Tiba-tiba, seorang murid perempuan terbang keluar. Auranya sangat mendominasi saat dia berteriak dengan dingin pada Su Fang, siapa kamu? Dari mana asalmu? Tinggalkan ruang pelatihan. Saya adalah murid dari sekte penyegel surgawi, Fang Yue. Saya baru saja lewat. Su Fang memandangi gadis itu. Dia baru berusia 17 atau 18 tahun. Dia masih sangat muda, tapi juga sangat cantik. Tapi dia tidak memiliki kelembutan seorang wanita. Wanita itu berpakaian putih, tapi itu bukan jubah seputih salju biasa. Ibarat satu set pakaian yang kokoh, membuat wanita terlihat garang dan heroik, sama seperti pria. Gadis itu mengerutkan kening dan mengamatinya dengan heran. Kamu adalah jenius dari sekte penyegel surgawi, Fang Yue, yang baru-baru ini menantang pangeran Sue dan menjadi terkenal di alam Suotian. Su Fang menjawab dengan acuh tak acuh, benar. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Aku mendengar orang membicarakanmu setiap hari selama beberapa tahun terakhir ini. Mata gadis itu tiba-tiba berbinar. Zen Qingqiao memanggil gadis itu, Yuan Ling, saudara muda Fang ada di sini atas nama sekte penyegel surgawi untuk bertukar pikiran dengan murid sekte kami. Gadis itu, Yuan Ling, menggelengkan kepalanya. Tetapi dia datang ke Dojo Tuanku dan sepertinya sedang memata-matanya. Jangan khawatirkan dia, kakak senior. Aku ingin melihat apakah dia benar-benar mempunyai kekuatan untuk melawan pangeran Sue hingga seri seperti rumor yang beredar. Yang kamu ingin? Zen Qingqiao bertanya. Saya hanya mengujinya. Saya ingin melihat apakah dia benar-benar memiliki kemampuan. Aura Yuan Ling tiba-tiba berubah. Kemanapun dia berjalan, dia membeku. Kakak senior Yuan, aku bukan tandinganmu. Aku hanya berada di alam jiwa yang tahap pertama. Yuan Ling ini tidak memberikan wajah apapun pada Zen Qingqiao. Memang benar kamu baru berada di tahap pertama alam yang jiwa, tapi aku tahu bahwa kamu mampu melawan pangeran Sue hingga seri ketika kamu baru berada di tahap ke-10 dari alam kematian. Itu berarti kekuatanmu adalah setidaknya pada tahap ke-7 dari alam bencana. Kamu berada di atasku. Ambil pedangku. Serangan Yuan Ling menjadi semakin ganas. Dia menyapu, dan sekelilingnya membeku. Dan tiba-tiba, kekuatan pembekuan berubah menjadi pedang yang sangat tajam. Su Fang memandang Zen Qingqiao, meminta bantuannya. Dia tidak ingin bertarung dengan murid pavilion Suanfei yang begitu kuat di dojo pavilion Suanfei. Tetapi, Zen Qingqiao tidak mengucapkan sepatah katapun. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan Su Fang? Suara mendesing. Pedangki yang membekukan menyedot udara beku di sekitarnya, membentuk cahaya pedang setinggi beberapa meter. Baiklah, aku akan meminta nasihat kakak senior. Pedangki kuning murni. Tidak ada pilihan. Untungnya, ada saksi di sini. Dia langsung menggunakan dua kemampuan hebat, kekuatan astral ilahi langit kuning kecil dan pedangki langit daluo. Kombinasi tirani dan tajam juga merupakan pedangki. Salah satunya adalah cahaya pedang seputih salju yang membeku. Yang lainnya adalah pedangki kuning murni. Bang! Keduanya mendorong pedangki dan cahaya pedang mereka ke udara, bertabrakan di udara dengan kecepatan kilat. Saat ini, Su Fang dan Yuan Ling mundur beberapa meter. Adapun dua pedangki, mereka sudah mulai hancur karena tabrakan. Tak satupun dari mereka menekan kekuatan satu sama lain. Yuan Ling yang sudah memantapkan gerak kakinya, memandang pria asing di depannya dengan keseriusan yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya. Apakah kamu menggunakan kekuatan penuh atau kekuatan normal? Kalau begitu, kakak senior, apakah kamu menggunakan kekuatan penuhmu? Su Fang bertanya dengan tenang. Huff, seperti yang diharapkan dari murid yang mulia dao dari sekte penyegel surgawi. Kamu hanya berada di tahap pertama alam jiwa yang, tapi kamu bisa melawanku hingga seri. Tidak, dalam hal alam, aku sudah melakukannya kalah darimu. Sekarang, aku yakin kamu bertarung melawan pangeran sue dengan hasil imbang di sekte penyegel surgawi. Kamu bahkan lebih menakutkan daripada rumor yang beredar. Suara mendesing. Yuan Ling berbalik dan memasuki dojo setelah mengatakan itu. Saat dia memasuki penghalang dojo, tubuh Yuan Ling membeku. Wajah bertopeng Wang Yuyin muncul di depannya. Ma, Tuan, Yuan Ling buru-buru membungku, wajahnya pucat karena ketakutan. Suara Wang Yuyin seperti guntur. Kamu semakin berani. Aku tidak membiarkanmu keluar, tetapi kamu benar-benar berani meninggalkan dojo dan bertarung dengan Fang Yue. Murid salah. Murid salah. Yuan Ling semakin ketakutan. Tidak apa-apa jika kamu bertarung, tetapi pada akhirnya, kamu bahkan tidak mengalahkan Fang Yue ketika kamu berada di alam bencana tahap ke-6. Sebaliknya, kamu kembali dalam keadaan yang menyedihkan. Menurutku kamu jenius, tapi di depan Fang Yue, kamu bahkan bukan sepersepuluh dari dia. Fang Yue sangat kuat. Bagaimana mungkin aku tidak tahu betapa kuatnya dia. Kalau tidak, ketika dia kembali dari sekte penyegel surgawi dan melawan pangeran Sue sampai seri, bahkan aku akan takut dengan kekuatannya, apalagi murid sepertimu. Fang Yue itu harus memiliki beberapa teknik tak tertandingi yang dia sembunyikan. Tapi kekuatannya sendiri, baru saja, dia menggunakan energi astral ilahi surga kuning kecil dari sekte penyegel surgawi dan kipedang surgawi daluo untuk memblokirmu. Terlepas dari tekniknya, hanya kekuatannya yang berada di atas murid bencana seperti kamu. Murid tidak berbakat. Kamu benar-benar tidak tahu seberapa besar dunia ini. Kembalilah dan masuki pengasingan. Tanpa izinku, jika kamu berani melangkah keluar lagi, kamu harus meninggalkan Dojoku. Wang Yue tiba-tiba mengangkat tangannya, dan segel es membungkus Yuan Ling. Hah ya! Sebuah pintu menakjubkan muncul di istana es. Setelah duduk, Zen Qingqiao berkata dengan penuh arti, magang junior saudara Fang, magang junior saudara perempuan Yuan Ling itu adalah murid favorit saudara magang senior saudara perempuan Wang. Kamu bahkan tidak memberikan wajahnya ketika kamu bertengkar dengannya. Sepertinya tidak juga dari kalian menang atau kalah, tapi kenyataannya, dia kalah. Apakah kamu tidak takut menyinggung kakak magang senior Wang karena ini? Kamu mungkin tidak akan bisa melihat Xiao Meyer lagi di masa depan. Aku setuju dengan perkataan kakak-kakak magang senior, dan berterima kasih kepada kakak-kakak magang senior atas pengingatnya. Namun, aku masih seorang murid dari sekte penganugerahan surgawi. Ketika aku datang ke sekte terhormatmu, aku harus tetap bersikap rendah hati, bersikaplah rendah hati, dan hormati sekte Anda yang terhormat. Namun, jika seseorang ingin menggunakan kesempatan ini untuk menginjak kepala saya, saya, Fang Yue, bukanlah seseorang yang takut akan masalah. Mengingat kembali ketika Pangeran Sue berada di Pulau Terbang Abadi, di depan seratus ribu murid, dia menghukumku di depan Pangeran Sue. Dia melucuti harta dharmaku, memotong lengan kiriku, dan bahkan ingin menyerahkanku kekutukan abadi. Jadi bagaimana jika semua orang takut padanya? Pada akhirnya, bukankah aku mendapatkan kembali harga diriku darinya? Kali ini, saya telah menyinggung Wang Yuyin, tetapi siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ketika saatnya tiba, apakah Wang Yuyin akan menjadi lebih kuat atau jika saya, Fang Yue, akan menjadi lebih kuat? Saya khawatir tidak ada yang bisa buatlah kesimpulan tentang masa depan. Kakak magang senior, apakah menurutmu ketika aku datang ke pavilion Suanvel lagi di masa depan, Wang Yuyin masih bisa menghentikanku menemui orang yang ingin kutemui? Mata Sufang bersinar terang. Keyakinan yang datang entah dari mana meledak dari matanya. Zen King Kiao tercengang. Sufang melanjutkan, besok adalah hari pertukaran. Kuharap ini akan berakhir lebih awal. Saat ini, aku masih terlalu lemah. Kemanapun aku pergi, aku akan ditahan. Pada akhirnya, aku masih harus menjadi seorang sosok kuat seperti Pangeran Sue. Saya bisa pergi ke dunia kecil lainnya untuk membunuh murid sekte pemberian surgawi dari kekuatan lain, dan saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan di alam Suotian. Kalau begitu, aku akan pergi dan bersiap dulu. Zen King Kiao meninggalkan Aula Utama tanpa bersuara. Ketika dia meninggalkan pintu, dia melihat ke belakang dengan ekspresi terkejut. Sungguh nada yang besar, ambisi yang tinggi. Saya tidak tahu apakah saya harus mengatakan bahwa Anda buta dan sombong, atau bahwa Anda benar-benar ambisius. Ayo lakukan apa yang Anda katakan. Ketika saatnya tiba, semuanya akan terbukti. Malam tiba, dan salju lebat turun. Lebih dari seratus murid berkumpul di Istana Es. Zheng Daoxin memimpin beberapa murid yang sol dan memerintahkan semua murid untuk diam. Saat Sufang muncul, mereka semua terdiam. Dia mengeluarkan sejumlah besar pil esensi murni dan pil impotensi. Besok adalah kompetisi pertukaran. Meskipun ini adalah wilayah pavilion Suanfe, kita tidak bisa menjadi kesemek yang lembut dan dikendalikan oleh mereka. Ini adalah pil bermutu tinggi. Minumlah lebih banyak malam ini dan tenanglah. Besok, tunjukkan kemuliaan pemberian surgawi sekte. Sekalipun kita kalah, kita tidak boleh kalah. Dalam sekejap, semua pil secara otomatis terbang ke seratus murid. Qian Huanyun, Fu Tian Shen, dan yang lainnya menerima pil tersebut. Mereka tidak terkejut. Mereka tidak menyangka Sufang akan meminum pil bermutu tinggi seperti itu. Setelah semua orang pergi, Sufang terus berkultivasi. Dia tidak akan melepaskan kesempatan untuk menyerap esensi dojo pavilion Suanfe. Energi di tiga meridian yang secara bertahap kembali normal. Dia juga membuat luka di tubuhnya, menanamkan irisan buah abadi, menelan pil pembersih sum-sum, dan darah Raja Es. Dia bekerja dengan kecepatan penuh, berpacu dengan waktu. Hari berikutnya, Zen Qingqiao memimpin para murid ke depan istana Es. Di bawah bimbingan para master, sebuah altar muncul. Segera, sejumlah besar murid pavilion Suanfe tiba. Kebanyakan dari mereka adalah murid perempuan. Ketika hampir tengah hari, hampir seratus ribu murid pavilion Suanfe berkumpul di sekitar altar. Para petinggi dan Sufang duduk di depan. Orang yang bertanggung jawab atas pavilion Suanfe adalah Zhang Sunying, Zen Qingqiao, dan para petinggi lainnya. Semua orang tahu bahwa tujuh negara adidaya dari sekte pemberian surgawi terkenal di dunia. Kali ini, para murid dari sekte pemberian surgawi akhirnya datang ke sekte kita. Bagaimana kita bisa melewatkan kesempatan bagus untuk bertukar teknik? Kompetisi pertukaran ini adalah bukan pertarungan sampai mati, tapi duel. Kedua belah pihak harus memperhatikan keselamatan kalian. Jika ada yang berani melanggar aturan, saya akan menghukum mereka dengan berat. Sekarang, murid sekte panjang umur yang namanya dipanggil masuk ke altar dan tunggu. Zhang Sunying berbicara dengan suara yang agung dan mendominasi. Setelah itu, Zen Qingqiao mulai memanggil nama satu persatu. Lebih dari selusin murid sekte panjang umur dari kedua sisi terbang ke altar. 474. Sufang duduk di salah satu ujung. Setiap kali murid panjang umur terbang, dia diam-diam akan memperingatkan mereka. Yang terakhir terbang adalah Qian Huanyun. Kuota ditentukan melalui seleksi dan registrasi mandiri. Faktanya, Sufang sudah tahu bahwa Qian Huanyun akan ada di sana, tapi dia tetap memperhatikannya. Secara umum, dia tidak punya banyak teman di sekte penyegel surgawi. Meskipun Qian Huanyun tidak terlalu dekat dengannya saat itu, setidaknya dia tidak pernah mencoba menyakitinya. Fang Yue, itulah si jenius yang terikat dengan pangeran Sue, yang namanya mengguncang dunia Suotian. Dia benar-benar kuat, dia duduk di posisi yang sama dengan yang lebih tua. Tidak peduli apapun, dia tidak kalah sama sekali. Bahkan Yuan Ling dari sekte kita tidak bisa mengalahkannya. Itu tidak masuk hitungan. Ku dengar mereka berdua hanya membandingkan catatan. Sufang, yang tampak duduk dengan tenang dan menyaksikan pertarungan murid panjang umur di altar, sebenarnya menggunakan kemampuan kesempurnaannya. Pada saat ini, dia bisa mendengar eselon atas pavilion Suanfe di sekitarnya dan murid-murid biasa di sekitarnya. Entah itu tatapan mereka atau isi percakapan mereka, hampir semuanya tertuju padanya. Secara kebetulan, dia juga melihat dua murid perempuan alam abadi yang telah jatuh ke tangan sekte abadi kembar bersama dengan Xiao Mayer. Dalam waktu kurang dari dua jam, semua pertarungan murid panjang umur berakhir. Secara keseluruhan, pavilion Suanfe lebih unggul. Qian Huanyun mengalahkan lawannya dan merupakan salah satu dari sedikit yang menang. Berikutnya adalah pertarungan para murid abadi. Lebih dari sepuluh orang dipilih. Pertarungan para murid abadi jauh lebih seru dan mengasihkan daripada pertarungan para murid panjang umur. Di antara mereka adalah Huang Lingyun dan Yiguran yang dikenal Sufang. Mereka adalah para ahli yang harus bertarung demi kuali kekuatan ilahi tanda barbar di masa lalu. Tapi sekarang, kekuatan dan kultivasi mereka jauh di belakang Sufang. Berikan pil ini kepada murid yang baru saja selesai bertarung. Sambil mengawasi altar, Sufang menelpon Zheng Daoxin dan mengeluarkan banyak pil. Dia bahkan memberi mereka masing-masing pil pembersih sum-sum dan meminta Zheng Daoxin untuk memberikannya kepada murid panjang umur. Hal ini membuat banyak murid merasa hangat di hati mereka. Di pavilion Suanfei yang asing ini, masih ada kekhawatiran Sufang dan begitu banyak pil. Murid mana yang tidak merasa tersentuh hatinya. Pertarungan para undiing di Sciples juga berakhir dengan cepat. Di babak ini, murid-murid sekte penyegel surgawi masih dirugikan. Hanya sepertiga dari mereka yang menang. Itu hanya sebuah pertukaran. Menang atau kalah bukanlah hal yang terlalu penting, namun setiap murid tetap memedulikannya. Pertarungan para murid abadi. Ada juga Hua Tianyuan dan Fu Tian Shen di antara murid alam abadi. Hanya ada lima orang yang berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Alasan utamanya adalah para penggarap alam abadi lebih kuat. Mereka tidak ingin kehilangan satu pun murid. Sepertinya Fu Tian Shen benar-benar ditakdirkan dengan berserker Mark Divine Power Cauldron. Basis budidayanya juga menerobos dengan cepat. Dia masih berada di alam abadi, namun kekuatan sucinya lebih kuat dari semua murid alam abadi. Dia, dulu, ke, Su Fang masih mengeluarkan pil dan memberikannya kepada lima murid abadi. Mereka berlima pun mengucapkan terima kasih yang tulus, terutama para murid yang merasakan rasa memiliki darinya. Tampaknya Su Fang dapat diandalkan seperti seorang penatua. Bersamanya, mereka memiliki kepercayaan diri yang tidak terbatas di dalam hati mereka. Tampaknya telah menjadi sejenis penyakit. Mereka tidak tahu kapan, tetapi ratusan murid merasakan hal ini. Mungkin mereka bahkan tidak menyadarinya. Pertarungan ketiga murid yang sol menarik perhatian semua orang. Su Fang juga menatap ketiga ahli pavilion Suanfe. Mereka adalah dua wanita dan seorang pria. Ki dingin yang mereka gunakan sungguh luar biasa, terutama kekuatan pembekuannya. Itu benar-benar melampaui seni misterius dingin langit biru. Tiga murid yang jiwa dari sekte penyegel surgawi berada dalam posisi yang tidak menguntungkan ketika menghadapi Ki yang dingin. Ditambah dengan kemunculan yang sol, ia mengeluarkan badai Ki yang dingin. Bahkan formasi di sekitar altar bergetar. Jiwa yang dan tubuh aslinya menyerang pada saat yang bersamaan. alam abadi dan mereka yang berada di bawah alam jiwa yang Su Fang diam-diam mencatat banyak karakteristik teknik pavilion Suanfe. Yang paling bisa melawan teknik pavilion Suanfe adalah teknik elemen api. Namun semua murid pavilion Suanfe memiliki karakteristik khusus. Karakteristik ini membuat mereka memiliki hati yang murni dan sedikit keinginan meskipun mereka tidak menggunakan ki dingin. Mereka memiliki aura yang murni dan tidak ternoda. Rasanya seperti semua murid telah lama berkultivasi untuk memiliki temperamen yang stabil. Itu mungkin ada hubungannya dengan teknik pavilion Suanfe. Putaran terakhir kompetisi berakhir. Ketiga murid sekte penyegel surgawi memiliki satu kemenangan dan dua kekalahan. Suara mendesing. Mereka berenam baru saja menyelesaikan pertempuran mereka dan meninggalkan altar. Mereka tidak tahu bahwa seorang wanita terbang ke dalam barisan dengan kecepatan yang sangat cepat, seperti kepingan salju bersayap. Zhangsun Ying tiba-tiba meninggikan suaranya. Wu Shuang, kenapa kamu naik? Itu Jiao tanpa batas. Kenapa? Kenapa murid seperti dia naik? Beberapa murid pavilion Suanfe di sekitarnya juga sangat terkejut. Lebih tua. Sosok kepingan salju mengembun dan berubah menjadi wanita bertopeng berjubah putih. Auranya seperti kepingan salju yang mekar, muncul dari altar. Dia menatap langsung ke arah Su Fang. Jarang melihat murid yang mulia dao baru hari ini. Saudara muda Fang, saya ingin bertukar beberapa gerakan dengan Anda. Karena hari ini adalah hari pertukaran antara murid sekte kita, mengapa Anda dan saya tidak datang dan meramaikan meningkatkan suasananya. Zhen Qing duduk di sebelah Zhangsun Ying. Dia berdiri dan berkata, Saudara muda Fang harus setuju. Saya tidak keberatan. Yang mengejutkan para murid di sekitarnya, Su Fang langsung setuju. Zhangsun Ying melambaikan tangannya. Wu Shuang adalah murid inti sekte kami. Pertarunganmu didasarkan pada pertukaran. Jangan melangkah terlalu jauh. Suara mendesing. Di bawah tatapan murid-murid yang tak terhitung jumlahnya, Su Fang dengan gesit melesat ke altar. Bisa dibilang dia adalah pusat perhatian. Su Fang menyapa Sanshan. Kakak senior Jiao, kultifasimu sangat dalam. Kamu berada di alam bencana tingkat pertama. Aku hanya berada di alam bayi yang tingkat pertama. Bagaimana dengan ini? Seranganku mungkin tidak sebaik milikmu, jadi aku akan bertahan dari tiga seranganmu. Jika aku tidak bisa bertahan melawannya, aku akan kalah. Baiklah, ku dengar kakak senior Yuan Ling dikalahkan olehmu dan tidak mendapatkan keuntungan apapun. Aku meningkat pesat di pavilion Suanfei, dan kamu juga sosok yang bersinar di sekte penyegel surgawi. Aku akan menyerangmu tiga kali. Jiao Wu Shuang tidak kalah dengan ketegasan seorang pria. Teknik Misterius Dingin Langit Giyok Su Fang adalah orang pertama yang mengaktifkan segelnya. Lingkungan sekitar tertutup es berubah menjadi ruang beku seputih salju. Kamu baru berada di alam yang bayi tingkat pertama, tetapi kamu sudah sangat mahir dalam menggunakan alam yang bayi. Kamu benar-benar memenuhi reputasimu. Telapak es tebal, Jiao Wu Shuang juga terbang dengan udara dingin. Udara dingin di sekelilingnya hampir membakar. Tiba-tiba, dia mendorong keluar pohon palem es. Peng! Pohon palem es itu tidak indah, tapi cepat dan ganas. Itu menghantam lapisan es di depan Su Fang. Telapak tangan ini menyebabkan banyak retakan muncul di depan lapisan es, namun tidak pecah atau pecah. Luar biasa, luar biasa, saya benar-benar tidak percaya. Kemampuan Anda untuk melampaui alam terlalu menakutkan. Saya juga melampaui alam. Ketika saya berada di alam yang bayi tingkat pertama, saya hanya berada di alam bayi tingkat ke-6. Alam yang bayi. Para ahli saling bertukar pukulan. Dalam sekejap, tatapan Jiao Wu Shuang berubah. Dia sekarang memandang Su Fang sebagai orang yang aneh. Telapak tangan kedua, pegangan mistik eski. Itu menerobos udara dengan suara mendesing. Udara dingin dari telapak tangan Jiao Wu Shuang sepertinya merobek formasi. Itu sangat kuat. Dengan budidayanya di alam bencana tingkat pertama, kekuatannya mungkin berada di tingkat ke-4 atau ke-5. Su Fang juga sangat terkejut. Kakak senior, kamu juga seorang yang melampaui alam yang luar biasa. Kesulitan melampaui alam di alam bencana jauh lebih besar daripada alam yang bayi. Para ahli yang saya temui di alam bencana hanya bisa melampaui 2 tingkat. Bahkan pangeran itu Sui hanya bisa melampaui 3 level. Itu sudah batasnya. Saya telah melihat kakak senior Sui beberapa kali. Saya bahkan pernah melihatnya bertarung satu kali. Dia juga seorang kultifator yang melampaui alam. Selain itu, dia berada di alam bencana tingkat tinggi. Dia memiliki kemampuan luar biasa untuk melampaui alam. Bagi saya, saya hanya berada pada level rendah. Ketika saya mencapai level kultifasinya, secara alami saya lebih rendah darinya. Mystic Handle Iceki tiba-tiba menebas dengan momentum yang menghancurkan bumi. Itu menebas lapisan es Sufang. Ziz ziz. Potongan sedalam setengah meter muncul di lapisan es, tapi masih belum mencapai Sufang. Bisa dikatakan Sufang masih mampu bertahan dari serangan kedua Jiao Wu Shuang. Luar biasa, saya harus menggunakan kekuatan penuh saya untuk langkah ketiga. Ini berisi kekuatan gambar ilahi. Hati-hati, roh primordial kembali ke satu, gambar asli sebagai leluhur. Jiao Wu Shuang segera menggunakan jurus ketiganya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi kehampaan, seolah-olah dia dibentuk oleh kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya. Dia menyatu sempurna dengan ki dingin. Tiba-tiba, dia mengulurkan jarinya yang tampaknya tidak terlalu kuat ke arah pertahanan Sufang. Teknik jari juga berubah menjadi es. Jari es itu berkilau dan tembus cahaya. Membelanjakan. Itu menyentuh lapisan es Sufang. Pertama, itu menghancurkan lapisan ki dingin es. Kemudian, jari es itu tiba-tiba meningkatkan kecepatannya sepuluh kali lipat. Seolah-olah ia bisa mengendalikan lapisan es. Jari es itu hancur dengan aura mengesankan yang menembus semua rintangan, ingin menghancurkan pertahanan sepenuhnya. Murid yang tak terhitung jumlahnya menahan napas saat mereka melihat hasilnya dari jauh. Api sejati dalam jumlah besar melonjak di depan Sufang, berubah menjadi manusia raksasa yang menyala-nyala. Selain itu, itu adalah orang yang menyala-nyala cian. Bang! Orang yang menyala-nyala cian itu terhalang di depan lapisan es yang pecah dan bertabrakan dengan jari es. Jari es itu hampir menghancurkan sosok cian itu. Namun, segel api sejati benar-benar menakutkan. Tidak diketahui berapa banyak lapisan segel yang telah dibentuk oleh orang yang menyala-nyala cian itu. Apinya tidak hanya menakutkan, tetapi juga sangat kokoh. Akhirnya, jari es jauh wushuang sedikit meleleh. Dia tanpa daya menarik seluruh auranya. Sufang juga menekan semua kemampuan ilahi miliknya. Kamu layak menjadi murid yang mulia dao. Kamu dan aku sama-sama pendatang baru. Di masa depan, kita akan memiliki kesempatan untuk bertukar petunjuk. Aku harap lain kali, aku bisa mengalahkanmu. Jauh wushuang berubah menjadi angin dingin dan menghilang di dalam kepingan salju. Bagus. Para murid sekte penyegel surgawi bersorak gembira. Pada hari pertukaran, pavilion Suanfe selalu diuntungkan. Namun, pada akhirnya, Sufang dan Jauh wushuang bertukar tiga gerakan, dengan paksa memulihkan wajah mereka. Lebih tua. Saat ini, Jauh wushuang muncul di istana es. Dia tiba di belakang seorang wanita yang punggungnya bersandar padanya. Meski penampilan wanita itu tidak terlihat jelas, rambut panjangnya digulung berlapis-lapis. Setiap lapisan mengandung kedalaman tertinggi. Tetua itu dengan acu tak acu berkata, saya sudah mengetahui kekuatan Fang Yue. Bagaimana dengan Anda? Jauh wushuang dengan curiga menggelengkan kepalanya. Dia sangat kuat. Tak terduga. Ku dengar kekuatan Pangeran Sui telah mencapai puncak alam bencana. Agar Fang Yue bisa melawannya hingga seri, dia secara alami lebih kuat dariku. Ada banyak alasan mengapa dia bisa bertarung imbang dengan Pangeran Sui. Sebenarnya, kekuatannya hampir sama dengan milikmu. Namun, tubuh fisiknya, teknik kultivasi, dan yang Naschen Sol telah menyatu. Metodenya adalah sungguh mengejutkan. Bahkan aku tidak bisa melihat tubuh aslinya. Elder, bisakah kamu merasakan aura tingkat tinggi gerbang siansa dari tubuhnya? Ya, kidarahnya memang mengandung aura gerbang siansa. Dia benar-benar mengalami pertemuan yang tidak disengaja di gerbang siansa. Sekarang, kita dapat menyimpulkan darinya bahwa Yue Zen yang mulia dari sekte penyegel surgawi pasti mendapatkan rahasia yang mengejutkan di dalam gerbang siansa. Adapun Fang Yue, saya khawatir dia juga memiliki rahasia tertentu. Kita harus memikirkan cara untuk mendapatkan rahasia itu darinya. Sekte kami juga memiliki item dao, tetapi item dao kami mengakui bahwa itu bahkan tidak ada. Sepersepuluh dari kekuatan gerbang siansa. Jika kita bisa mendapatkan rahasia itu, dengan bantuan roh asal benda dao kita, bukan mustahil bagi generasimu untuk mendapatkan benda dao yang tak tertandingi itu. Tetapi jika kita ingin mendapatkan rahasia itu darinya, itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Jiao Wu Shuang menghela nafas bahwa itu tidak mungkin. Adapun yang lebih tua, dia tetap diam. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan. 475 Beberapa hari setelah hari pertukaran, di bawah kepemimpinan petinggi pavilion Suanfe, para murid meninggalkan olah pelatihan pavilion Suanfe dan mulai berkeliling ke berbagai tempat indah. Namun, di bagian dalam olah pelatihan pavilion Suanfe, lebih dari 10 petinggi dan tetua berkumpul. Zen Qingqiao juga ada di antara mereka. Ada tiga orang tua, termasuk Zhang Sunying dan dua wanita. Sebagai orang tua, kekuatan mereka mungkin sangat kuat. Zhang Sunying dengan dingin mencibir, pertukaran dengan murid-murid sekte penyegel surgawi ini telah memberikan banyak manfaat. Ada alasan mengapa sekte penyegel surgawi telah berkembang dalam 10 ribu tahun terakhir. Sekarang, murid-murid jenius terus bermunculan, terutama murid yang mulia dao, Fang Yue. Baik itu kekuatan, kemampuan, atau potensi, dia jauh melampaui generasi murid jenius saat ini di sekte tersebut. Seorang tetua wanita di sampingnya juga berkata, Huang Lingyao dari sekte penyegel surgawi adalah murid jenius tubuh binatang buas yang tiada taranya. Mereka sungguh luar biasa. Untungnya, kali ini, kita belajar tentang kekuatan Fang Yue. Selanjutnya, saya harus mengungkapkan masalah besar kepada Anda. Saya juga ingin Anda menyarankan caranya. Ini masalah besar, jangan menyebarkannya. Tetua wanita lainnya memandang semua orang dengan sungguh-sungguh, terakhir kali sekte penyegel surgawi mengadakan upacara akbar, satu untuk yang mulia Yue Zen, dan yang lainnya untuk Fang Yue. Faktanya, semua sekte pergi menonton upacara tersebut karena yang mulia Yue Zen. Dalam arti yang lebih dalam, ini untuk sekte penyegel surgawi. Para petinggi di sekitarnya tetap diam dan mendengarkan dengan cermat. Tetua perempuan itu mendesah pelan, kamu mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi tetua agung sekte kami adalah seorang kultifator di era yang sama dengan guru agung Yue Zen. Oleh karena itu, ketika guru agung Yue Zen mampu melarikan diri dari gerbang Sian Zha yang telah dipenjara selama ribuan tahun. Selama bertahun-tahun, alam Zhuotian tampak tenang, tetapi kekuatan dao jahat dan dao benar diam-diam terkejut. Dalam sejarah, tidak ada seorang pun yang pernah bisa melarikan diri dari kedalaman gerbang Sian Zha. Guru agung Yue Zen adalah satu-satunya. Zhang Sun Ying berkata, Tetua, ada gagasan lain yang belum Anda sebutkan. Sekte kami juga ingin mendapatkan sekte penyegel surgawi. Saya meminta Anda datang ke sini agar Anda bisa memikirkan cara mendapatkan rahasia sekte penyegel surgawi. Karena yang mulia Yue Zen, berbagai sekte diam-diam mengirim banyak ahli untuk memasuki sekte penyegel surgawi lagi. Namun, mereka tidak mendapatkan apapun. Tidak ada yang berani dengan gegabuh memasuki kedalaman batasan. Metode tidak mungkin mendapatkan rahasia gerbang Sian Zha dari gerbang penyegel abadi. Semua eksekutif diam. Ada master sekte dan master Dao di sini, dan mereka semua berpikir keras setelah mendengar kata-kata tetua itu. Zen Qing tiba-tiba berdiri dan membungkuk kepada ketiga tetua. Ini menyangkut masa depan sekte ini. Ada yang ingin saya katakan. Penatua wanita di sebelah kiri memuji, Qing Ke, masalah ini memang terkait dengan sekte kami. Sekte kami memiliki fondasi yang kuat, tetapi di seluruh dunia Zhuotian, kami tidak dapat melampaui semua kekuatan lainnya. Di luar kekuatan seperti itu, kami tidak dapat mengungguli semua kekuatan lain. Dunia kecil yang besar, masih banyak dinasti dan penguasa dunia yang kuat. Masa depan sekte kita mengharuskan kita mengkhawatirkannya. Misalnya, semua orang tahu bahwa dunia kaisar manusia dulunya begitu mulia, tapi masih berhasil menghancurkan dunia kecil lalu, betapa lemahnya kita jika kita bertahan hidup di dunia kecil. Kata-kata ini sekali lagi membuat semua petinggi merasakan krisis. Perbedaan antara Eselon atas dan murid biasa tidak hanya dalam hal kekuatan, tetapi juga dalam hal pengalaman dan tanggung jawab. Zen King memecah kesunyian. Selama waktu ini, saya bertugas menerima Fang Yue. Saya menemukan bahwa dia sangat prihatin terhadap salah satu murid perempuan magang senior saudara perempuan Wang. Baginya, dia tidak ragu-ragu untuk pergi ke tempat pelatihan saudara perempuan magang senior Wang dan hampir bertengkar dengan Yuan Ling. Kita semua sudah mendengar tentang ini. Apa maksudmu? Zhang Sun Ying bingung. Penatua perempuan di sebelah kanan sepertinya telah mendengar sesuatu. King Ke, maksudmu murid perempuan itu sangat penting bagi Fang Yue. Kamu ingin dia menggunakan hubungan khusus ini untuk mendapatkan rahasia gerbang Sianza dari Fang Yue. Zen King tersenyum malu. Itulah tepatnya yang kumaksud, tapi itu hanya pemikiran yang tiba-tiba. Aku baru ingat semua orang membicarakan Fang Yue, jadi aku memikirkan ini. Aku tidak tahu apakah itu akan berhasil. Aku akan menelpon Wang Yuyin sekarang juga. Penatua perempuan di sebelah kiri segera membentuk segel tangan. Dalam waktu kurang dari 10 nafas. Sesosok kulit putih terbang dari luar aola. Itu adalah Wang Yuyin. Dia tiba di depan ketiga sesepuh dan segera membungkuk. Tetua, mengapa kamu memanggil Yuyin? Zhang Sun Ying langsung bertanya, apakah kamu tahu hubungan antara murid perempuanmu Xiao Meier dan Fang Yue? Kenapa tiba-tiba sekali, mata dingin Wang Yuyin penuh dengan keterkejutan dan kebingungan. Ini masalah serius. Beritahu kami dulu, penatua perempuan lainnya mengangguk. Wang Yuyin berpikir dengan hati-hati sebelum menjawab, saya juga tidak tahu banyak. Terakhir kali, ketika labu roh muncul, saya membawa beberapa murid jenius ke domain Tiangot. Di sana, saya mengetahui bahwa Meier dan Fang Yue punya hubungan yang lebih dalam. Kemudian, ketika saya kembali ke sekte, saya bertanya dengan hati-hati. Keduanya berasal dari wilayah yang sama dan menjalani jalur kultifasi bersama. Mereka merasa seperti keluarga. Bagi Meier, Fang Yue berulang kali memprovokasi Anda. Jika bukan karena hubungan dekat mereka, Fang Yue juga akan memprovokasi Anda, seorang guru Dao, untuk seorang murid perempuan. Sekarang, saya dapat memberitahu Anda apa yang kami semua pikirkan. Para tetua dengan kasar menjelaskan pemikiran mereka di depan Wang Yuyin. Wang Yuyin sangat bingung. Maksud semua orang adalah demi gerbang siansa, kami membiarkan Meier dengan sengaja mendekati Fang Yue. Semua murid perempuan pavilion Suanfe memiliki tekad untuk melampaui laki-laki. Bahkan jika kami benar-benar mendapatkan rahasianya gerbang siansa, bagaimana Meier akan terus berkultifasi di masa depan. Kedengarannya tidak bagus. Kami menggunakan kepercayaan Meier pada Sekte untuk mencuri. Tatapan tetua perempuan itu bagaikan kilat. Dia sangat marah. Sebagai penguasa, saya akan menanyakan satu pertanyaan kepada Anda. Mana yang lebih penting, murid atau Sekte? Sekte, Sekte. Wang Yuyin menganggup dengan wajah pucat. Pada saat ini, seolah-olah dia adalah satu-satunya orang di Istana S. Itu benar. Anda bertanggung jawab atas masalah ini. Diskusikan dengan kami. Gerbang siansa terkait dengan Sekte, jadi ini terkait dengan masing-masing murid kami. Sebagai penguasa, ini adalah kehendak para tetua. Anda bisa jangan lakukan itu. Ketiga sesepuh tampak sedikit marah. Setelah meninggalkan beberapa instruksi yang tidak menyenangkan, mereka semua meninggalkan meja. Beberapa wanita bergegas mendekat untuk menghibur Wang Yuyin. Setengah bulan kemudian, dunia es dan salju digantikan oleh pegunungan hijau dan air jernih. Melalui kemampuan tahap kesempurnaan hebat, Sufang melihat kiroh hijau samar dari langit jauh. Itu tumbuh jauh di wilayah depan. Sekte Awan Biru. Ini adalah sekte yang didirikan sejak lama. Setelah pavilion Suanfe, ini adalah sekte kuno yang setua sekte bintang Siwei. Tidak berlebihan untuk menggambarkannya sebagai jalan abadi ortodoks. Sekte Awan Biru, berapa banyak tahu yang terkenal di dunia. Kali ini, saya harus memperhatikannya baik-baik. Sufang memimpin para murid untuk mempercepat, dan seluruh kelompok menerbangkan pedang mereka. Tidak lama kemudian, mereka bertemu dengan kota pertama yang dikuasai oleh sekte Awan Biru. Para murid sekte Awan Biru segera menerima semua orang, dan segera, eselon atas dari sekte Awan Biru bergegas mendekat. Di dalam bangunan pagoda, di aula utama, ada banyak petani berjubah hijau berdiri. Mereka semua adalah murid dari sekte Awan Biru. Mata mereka tampak hijau. Para pembudidaya berjubah hijau adalah eselon atas. Semuanya berada di alam bencana. Salah satu dari mereka juga seorang master sekte. Namanya adalah Zhang Xingmang, dan nama daoisnya adalah Master Daois Xingmang. Mereka masih sangat muda, hanya beberapa tahun lebih tua dari Su Fang. Dia adalah seorang tuan muda dengan tulang dao yang jernih, alis yang cerah, dan alis seperti pedang yang menarik perhatian. Hampir tidak ada otot di tubuhnya. Setelah percakapan singkat, Zhang Xingmang memimpin murid-murid sekte Awan Biru untuk mengaktifkan pintu dan langsung mengirim Su Fang dan murid-murid lain dari sekte penyegel surgawi melewati pintu. Dalam waktu kurang dari beberapa tarikan napas, mereka tiba di depan barisan yang sangat banyak. Dojo Sekte Awan Biru Pesawat ulang alik ini mungkin memakan banyak batu roh. Sekte Awan Biru memang merupakan sekte jalur abadi yang utama. Sambutan seperti itu, bahkan sekte abadi Changcun dan pavilion Suanfe hanya bisa melihat debunya. Sekte Awan Biru Abadi layak untuk Sekte Awan Biru. Di depan penghalang dojo Sekte Awan Biru, ada prasasti surgawi yang didirikan hanya dengan empat kata. Sekte Awan Biru Abadi Aura santai dilepaskan dari prasasti surgawi. Sekte Awan Biru yang luas memang tidak ada bandingannya dengan Sekte Penyegel Surgawi. Sufang melepaskan energi asal dan merasakan Aura Sekte Awan Biru. Dan dari dojo Sekte Awan Biru, dia merasakan energi asal alam surgawi yang sama menakjubkannya. Sebuah dojo sebenarnya memiliki energi asal seluruh dunia. Pada titik ini, ia melampaui Sekte Penyegel Surgawi. Segel formasi susunan dojo mengandung teknik penyegelan yang mendalam. Sekte Awan Biru mungkin memiliki teknik Qigong dan Dao yang tak terhitung jumlahnya. Semua murid sangat terkejut ketika mereka memasuki dojo. Karena energi asal, ki spiritual dojo Sekte Awan Biru sepuluh kali lebih kuat daripada Sekte Penyegel Surgawi. Di bawah ki spiritual semacam ini, apa yang mereka rasakan bukanlah penindasan, tetapi semacam kenyamanan dan sifat alami. Inilah alasan sebenarnya mengapa para murid takjub. Saudara mudafang, kami telah mendengar bahwa pavilion Suanfe telah menyiapkan hari pertukaran untukmu. Sekte kami juga telah memutuskan untuk mengadakan hari pertukaran secara megah dalam waktu setengah bulan. Zhang Xingmang dan sejumlah besar murid memimpin Sufang dan murid-murid lain dari Sekte Penyegel Surgawi melewati lapisan pegunungan. Dia dengan tenang memperkenalkan Sufang dengan sopan, kamu lelah dari perjalanan, istirahatlah yang baik. Sekte kita telah ada selama ratusan ribu tahun. Di alam Surgawi, kita harus menjadi sekte dengan sejarah terpanjang. Dojo berisi inti dari banyak teknik Dao, cukup bagimu untuk memahami kemampuan ilahi. Di depan ada gunung kuno yang dikelilingi oleh awan roh, yang membuatnya tampak seperti istana abadi dalam legenda. Zhang Xingmang melanjutkan, saya telah mendengar tentang tantangan Anda terhadap Pangeran Sui. Saya ingin sekali menghadiri upacara tersebut, namun ada urusan penting lainnya yang harus saya hadiri. Syukurlah, saya dapat melihat kemegahan saudara muda Fang hari ini. Kakak Zhang, kamu kenal Pangeran Sui? Sufang bertanya dengan heran. Saya tidak hanya mengenalnya, saya telah bertemu Pangeran Sui beberapa kali di dunia kecil lainnya, dan kami pergi ke tempat berbahaya bersama untuk berlatih. Basis kultifasi saya lebih tinggi darinya, tetapi kemampuannya membuatnya menantang surga. Alasan saya datang ke sini untuk menyambut Anda adalah karena saya sangat mengenal Pangeran Sui. Saya ingin melihat apa yang istimewa dari Anda, dan Anda tidak mengecewakan saya. Saya tidak dapat memahami Anda sama sekali, adik muda Fang. Kakak, kamu terlalu sopan. Basis kultifasiku terlalu rendah untuk disebutkan. Saat aku melawan Pangeran Sui, aku hanya menggunakan beberapa trik, dan aku tidak menggunakan harta magis apapun. Jika itu adalah pertarungan untuk kematian, aku tidak akan mampu bertahan lebih dari satu gerakan pun. Tidak ada yang tahu tentang itu. Zhang Xingmang tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Dia tidak tahu bagaimana dia melihat kata-kata Sufang. Setelah memasuki Gunung Hijau, ada banyak sekali gua. Itu semua adalah gua yang dibangun di atas gunung, tapi semuanya luar biasa. Kispiritual hampir bocor. Setiap murid memiliki gua untuk beristirahat. Banyak murid Blue Cloud Sekte datang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Tentu saja, mereka semua ada di sini untuk melihat betapa menakjubkannya Sufang. Anak ini luar biasa. Zhang Xingmang berdiri di samping seorang pemuda berjubah hijau. Pria berjubah hijau itu sedikit terkejut. Auranya yang seperti pedang melambai. Dari nafasnya, aku merasa dia bisa mengendalikan aura apapun di tempat latihan Sekte kita. Itu tidak normal. Bagaimana seseorang bisa dengan santai menyerap aura tempat latihan orang lain. Kecuali jika itu adalah seseorang di alam kesengsaraan. Zhang Xingmang terkejut, tapi dia tidak meragukan kata-kata pria di sebelahnya. Pria itu melanjutkan, saya yakin dia bisa. Dalam hal kemampuan ilahi, dia setara dengan Pangeran Sue. Saya telah melawan Pangeran Sue beberapa kali sebelumnya, dan saya merasakan sedikit ancaman darinya. Aku akan mengajak kakak muda menemui Fang Yue. Zhang Xingmang memimpin pria itu menuju Gunung Hijau. 476. Zhang Xingmang dan pria itu segera sampai ke gua batu terbesar di tebing batu. Su Fang muncul. Ketika dia melihat pemuda di sebelahnya, dia terkejut karena dia merasakan kekuatan yang telah menyatu dengan Sekte King Yun Dao darinya. Wilayah kekuasaannya juga telah mencapai puncak alam bencana. Ini adalah sosok yang kekuatan dan budidayanya berada di atas Pangeran Sue. Selain itu, dari tanda pihak lain, Su Fang mengenali bahwa dia adalah salah satu dari tiga murid yang mulia dao dari Sekte King Yun. Zhang Xingmang memperkenalkan dengan sungguh-sungguh, ini adalah salah satu murid yang mulia dao dari Sekte kami, Li Qianlon. Dia secara khusus datang untuk mengobrol dengan saudara muda Fang. Dia adalah Li Qianlon, jenius tak tertandingi dari Sekte King Yun yang kekuatannya sebanding dengan Pangeran Sue. Dia terkejut. Sekte King Yun juga memiliki tiga murid yang mulia dao, yang masing-masing adalah seorang jenius. Li Qianlon. Dia adalah salah satu dari mereka. Salam, kakak senior Li. Tolong jaga aku di masa depan. Su Fang tidak bergerak. Setelah membungkuk, dia mengajak keduanya ke dalam gua batu. Ruang di dalam gua batu itu sangat luas. Segala jenis dekorasi diukir di tempat. Segalanya tampak alami, seolah-olah meja dan kursi berisi teknik dao tertinggi. Setelah Li Qianlon duduk, dia melihat sekeliling dan berkata, Sekte King Yun adalah anomali di alam Suotian. Oh, Su Fang mendengarkan dengan rasa ingin tahu. Saat ini, sebagian besar kekuatan budidaya terfokus pada kemajuan dengan pesat. Di bawah jenis budidaya ini, para pembudidaya mengalami kemajuan pesat dan seringkali mencapai sesuatu dalam seribu tahun. Namun, Sekte King Yun sepenuhnya bertolak belakang. Kami masih mematuhi budidaya peradaban yang diturunkan oleh nenek moyang kuno kita. Kita memperhatikan kemajuan bertahap. Saya telah berkultivasi selama 4.000 tahun dan baru mencapai alam bencana. Lihatlah alam Suotian, berapa banyak orang jenius yang telah melintasi alam bencana dalam 4.000 tahun. Kata Li Qianlon, dia tidak tampak seperti murid muda yang mulia Dao, tetapi lebih seperti seorang senior yang berpengalaman. Awalnya, kita memperhatikan hati Dao. Kultivasi sebagian besar adalah tentang pemahaman. Tentu saja, saya tidak mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan para jenius yang dapat mencapai tingkat kekuatan yang mengejutkan dalam waktu singkat. Hanya saja fokusnya adalah budidaya berbeda. Yang terakhir menganggup dan menghela nafas. Tidak mengherankan jika saya datang ke Sekte King Yun Dao, saya merasakan stabilitas dan kenyamanan. Meskipun ada alam yang tak terhitung jumlahnya, itu tidak menindas sama sekali. Aura di Sekte Dao penuh dengan alam, seolah-olah yang sejati kipara murid Sekte King Yun Dao terbentuk secara alami. Lihatlah tempat tinggal gua ini. Meskipun ada jejak buatan, mereka sebenarnya diciptakan secara alami oleh makhluk kuat yang menggunakan Dao. Kata-kata kakak senior Lee sangat tajam. Rumor mengatakan bahwa saudara magang junior hanya berkultivasi selama 100 tahun, dan kamu sudah memiliki tingkat dan kekuatan kultivasi kamu saat ini. Itu juga menunjukkan bahwa tidak ada yang absolut di dunia ini. Segala sesuatu memiliki dua sisi. Ditambah fakta bahwa iblis dan iblis mengamuk, dan jika para penggarap ingin bertahan hidup di dunia ini, kekuatan adalah hal yang paling penting. Saya harap di masa depan, saya akan memiliki kesempatan untuk membandingkan catatan dengan saudara magang junior. Lee Kianlon dan Su Fang sedang mengobrol dengan gembira. Khususnya, itu adalah sesuatu yang jarang ditemui Su Fang. Meskipun dia adalah murid yang mulia Dao, dia tampaknya tidak mulia atau mendominasi sama sekali. Sebaliknya, dia tampak lebih seperti murid biasa daripada murid yang mulia Dao. Jika dia berada di sekte penyegel abadi, Pangeran Sui, Huang Lingyao, dan sekte panjang umur suci akan memperlakukannya seperti itu. Meskipun Su Fang tidak memahami Dao dan kemampuan mistik dari sekte King Yun Dao, dia sudah tahu bahwa sekte King Yun Dao adalah dasar dari Dao abadi yang ortodoks. Bagaimana mungkin sekte King Yun Dao tidak menjadi kuat karena dapat membina murid seperti itu dengan pikiran dan kualitas seperti itu. Setelah mengirim Lee Kianlon pergi, Su Fang mulai berkultivasi. Sekarang dia memiliki tiga meridian yang, dia hanya membutuhkan sebagian kecil untuk pulih sepenuhnya. Energi spiritual sekte King Yun Dao sebenarnya mirip dengan pavilion Suanfe. Namun, aura sekte King Yun Dao lebih stabil dan murni, dan lebih membantu untuk budidaya. Dia memotong sejumlah besar luka berdarah di tubuhnya dan juga menanamkan irisan buah abadi. Dia juga menelan pil pembersih sum-sum dan pil esensi murni yang telah mencapai alam jiwa yang berkualitas tinggi. Dia mengaktifkan transformasi sembilan yang sembilan dan menggabungkannya dengan aura dingin yang keluar dari alam suci kekacauan primordial, mencapai kondisi fusi Yin dan Yang, menyebabkan tubuh fisiknya berada dalam kondisi Yin dan Yang. Dalam keadaan ini, baik itu kekuatan tubuh fisik, kekuatan buah abadi, pil pembersih sum-sum, dan pil lainnya, atau inti dari sekte King Yun Dao, mengolah buku Iblis Surgawi, terutama segel disintegrasi Iblis Surgawi, yang merupakan kemampuan mistik alam jiwa Yang yang paling menakjubkan. Kebetulan alam yang jiwa sedang mengembangkan jiwa Yang. Dia tidak hanya mengolah teknik budidaya Dao Iblis, tapi dia juga mengolah lima ki racun sejati. Sufang menggabungkan banyak teknik ki gong, termasuk ilusori fire cloud, lotus curve sword ki dari sekte pedang trate hijau, dan teknik pedang lainnya. Semakin banyak kemampuan mistik yang dia kembangkan, semakin dia akan memadukannya dengan esensi alam Zuotian, dan mencapai kondisi kemampuan mistik baru. Mungkin, ini adalah teknik Daois yang disebutkan Likianlon, Dao of Cultivation. Faktanya, energi dalam tubuh Sufang sekarang lebih besar dari sebelumnya. Energi di inti emas asal saja sudah sangat mengejutkan, jauh melebihi energi Sufang sendiri, karena ditinggalkan oleh anak bintang tujuh. Saat ia berkultivasi, banyak harta Dharma juga sedang dalam proses pengembangan diri. Dia memasuki ruang langit dan bumi lagi untuk melihatnya. Kekuatan 77 Komandan Junior telah pulih lebih dari setengahnya. Butuh waktu lebih dari 10 tahun dan tidak peduli berapa banyak sumber daya yang mereka konsumsi, para Komandan Junior masih belum pulih. Jelas sekali berapa banyak energi yang mereka konsumsi selama pertempuran dengan Pangeran Sui. Bai Ling bermain-main beberapa saat sebelum keluar dari ruang langit dan bumi. Dia bermain-main di dekat gua batu untuk beberapa saat sebelum mengecilkan tubuhnya dan berubah menjadi bango putih untuk dibudidayakan di sampingnya. Penguasa lima racun dan Li Zixing, pikirnya, kedua orang tua itu pasti sudah cukup pulih selama bertahun-tahun. Ketika saya punya waktu, saya harus mengunjungi mereka. Bantuan mereka akan sangat penting bagi saya. Saya tidak bisa hanya mengandalkan bawahan saya untuk berinteraksi dengan mereka dalam jangka waktu yang lama. Saat Sufang mengembangkan kultivasinya, energi sejati lima racun mengingatkannya pada penguasa lima racun. Dengan menggunakan esensi dari sekte awan biru, kecepatan kultivasinya meningkat dan dia bahkan tidak perlu berkultivasi. Sebaliknya, dia mengubahnya menjadi kekuatan yang mengalir ke energi yang miliknya. Sepuluh hari kemudian, para murid rumah penyegelan abadi semuanya berkumpul dengan Sang Sing Mang memimpin. Akhirnya, mereka tiba di sebuah dataran tinggi, di mana sebuah alun-alun alami dapat terlihat. Itu bukanlah formasi mantra. Sudah ada beberapa murid sekte awan biru di alun-alun, berjumlah puluhan ribu. Sekte awan biru juga mengirim seorang tetua untuk mengawasi pertemuan tersebut, meskipun Sang Sing Mang adalah orang yang bertanggung jawab. Setelah beberapa komunikasi, pertemuan pun segera dilaksanakan. Prosesnya masih sama seperti di pavilion Suanyu. Dari murid umur panjang hingga murid jiwayang, putaran demi putaran pertempuran, hasilnya serupa dengan pavilion Suanyu. Sekte awan biru selalu berada di atas angin sementara murid-murid sekte penganugerahan surgawi dikalahkan berkali-kali. Su Fang dapat dengan jelas melihat bahwa murid-murid sekte awan biru memiliki dasar yang kuat. Gerak kaki dan energi sejati mereka sekuat batu. Melalui Sang Sing Mang, dia mengetahui bahwa murid-murid sekte awan biru harus menjalani sepuluh tahun kultivasi dasar, yaitu bodi tempering. Bodi tempering termasuk bertani, menanam tanaman spiritual, berbagai tanaman obat, dan memoles batu roh yang sudah dikenal Su Fang. Sepuluh tahun bodi tempering adalah suatu keharusan. Setelah bodi tempering, mereka akan memulai kultivasi dasar mereka, dan mereka harus menetapkan batas waktu. Bagaimana mungkin fondasi para murid sekte awan biru tidak luar biasa? Energi sejati para murid sekte awan biru jauh lebih berlimpah daripada rumah penyegelan abadi. Perbedaannya terlihat jelas. Senior Magang Saudara Zhang, Clear Sky Heaven Heart Dao Sekte Anda benar-benar kuat. Kekuatannya sebanding dengan kemampuan ilahi. Hal ini memungkinkan murid-murid sekte panjang umur dengan cerdik menetralisir serangan atau mengendalikan semua energi dalam jangkauan serangan mereka bahkan tanpa kemampuan ilahi. Masih ada beberapa murid yang sol yang bertarung. Melihat hari pertukaran akan segera berakhir, Su Fang sedang mengobrol dengan Zhang Xingmang. Zhang Xingmang berkata dengan bangga, Dao Hati Langit-Langit Jernih adalah metode kultivasi kuno. Menurutku metode ini Tidak banyak teknik Dao yang memiliki sejarah panjang seperti Dao Hati Langit-Langit Jernih. Itu juga terbentuk dari pengalaman kultivasi yang ditinggalkan oleh para tetua Sekte Awan Biru. Ini benar-benar teknik kultivasi yang luar biasa, puji Su Fang dari lubuk hatinya. Setengah hari kemudian, hari pertukaran berakhir dengan sempurna. Meskipun murid-murid House of Immortal Sealing telah dikalahkan, tidak ada yang kecewa. Bagaimanapun, ini adalah pertukaran, dan Sekte Awan Biru telah mengirimkan elit mereka. Setelah mengatur para murid, Zhang Xingmang membawa Su Fang berkeliling ladang Dao Sekte Awan Biru. Mereka melihat beberapa murid jenius yang dengan getir berkultivasi dalam pengasingan. Meskipun mereka tahu Su Fang adalah murid Soverein Dao dari House of Immortal Sealing, mereka masih berkultivasi secara diam-diam. Ada niat pedang yang mengejutkan di kedalaman bidang Dao Sektemu. Tampaknya itu mendukung beberapa batasan internal. Di luar bidang Dao Pusat, Su Fang tentu saja tidak memiliki kualifikasi, dia juga tidak meminta untuk masuk. Setelah menggunakan persepsinya, dia benar-benar merasakan item encantet yang menakutkan. Itu adalah pedang, bukan item encantet tingkat raja. Itu pasti sebuah pedang abadi. Dengan kata lain, item Dao. Itu tidak sesederhana item Dao. Itu adalah item Dao yang diaktifkan oleh Blue Cloud Sek. Energi pedang yang dilepaskan oleh pedang abadi dengan kuat melindungi Sekte Awan Biru. Inilah perbedaan antara Emerald Cloud Sek dan Sekte lainnya. Hal ini menyebabkan Su Fang merasakan bahwa jika pedang abadi ini diaktifkan di dojo, bahkan ahli seperti Master Sekte Lima Racun yang benar-benar berdiri di puncak akan terbunuh. Zhang Xingmang memuji, saya tidak menyangka saudara muda Fang begitu mengesankan. Persepsi Anda sungguh luar biasa. Faktanya, niat pedang itu adalah harta paling berharga dari Sekte kami. Namanya Pedang Awan Biru. Itu adalah pedang kuno yang tak terlukiskan. Pedang dan juga item Dao. Pedang Awan Biru. Barang Dao kuno. Benarkah demikian? Meskipun pedang awan biru memang kuat, Su Fang tidak merasa bahwa pedang itu memiliki kekuatan mengerikan yang sama dengan Pedang Guntur Yun Xiao. Fas Diok Raksasa dan Pagoda 6 Jalan Suan Huang juga tidak merasakan tekanan apapun. Pasti ada banyak item Dao di dunia besar, dan item Dao juga dibagi ke dalam tingkatan yang berbeda. Pedang Awan Biru mungkin lebih rendah daripada Pedang Guntur Yun Xiao. Pedang Awan Biru penting bagi Sekte kami. Saya tidak memenuhi syarat untuk melihatnya, tetapi saya tahu bahwa Sekte tersebut memiliki kekuatan untuk mengaktifkannya. Tampaknya Zhang Xingmang juga menghindari poin-poin penting dan tidak ingin bercerita terlalu banyak tentang Blue Cloud Sword. Selama beberapa hari berikutnya, mereka menjelajahi lapangan Blue Cloud Dao. Pada akhirnya, Li Qianlon pun datang untuk menghibur Su Fang. Keduanya berbicara tentang teknik Dao dan kemampuan mistik, yang membuat Su Fang menghela nafas. Dalam hal budidaya, Sekte penyegel abadi benar-benar berjauhan. Saya ingin tahu ke mana Anda akan pergi selanjutnya, Saudara Mudafang. Sayang sekali tidak ada cukup waktu. Saya harus berurusan dengan kultus roh malam dengan beberapa petinggi Sekte, jadi saya tidak dapat berkomunikasi dengan kamu sering. Setelah mengobrol panjang lebar dengan Su Fang, Li Qianlon merasakan rasa penyesalan karena belum pernah bertemu sebelumnya. Su Fang mengangguk. Aku berencana pergi ke hutan salju terlarang. Kudengar itu adalah penghalang alami nomor satu di benua badai salju. Hutan salju terlarang memang merupakan penghalang alami nomor satu di benua badai salju. Jika Anda pergi ke sana untuk berlatih, Anda harus berhati-hati. Baru-baru ini, kultus roh malam sering muncul di sana untuk membunuh para pembudidaya Dao Benar yang sedang berlatih. Selain dari kultus roh malam, ada juga banyak bahaya di hutan salju terlarang. Ada banyak ruang tertutup es kuno di kedalaman hutan, dan udara dinginnya sangat menakutkan. Bahkan para ahli pavilion Suanfei mungkin akan dibekukan dan dipenjarakan jika mereka masuk. Setelah obrolan panjang lainnya, Li Qianlon menyerahkan beberapa peta kepada Su Fang. Yang paling penting adalah peta detail hutan salju terlarang, yang digambar secara detail oleh Li Qianlon berdasarkan pengalamannya sendiri. Pada akhirnya, Su Fang mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Dia juga membawa ratusan murid yang telah bersiap untuk mengakhiri perjalanan pertukaran dengan sekte Blue Cloud Dao dan berangkat ke hutan salju terlarang. Saat memikirkan kultus roh malam juga muncul di sana, Su Fang menjadi sedikit khawatir. 477. Melintasi dataran bersalju yang luas. Itu merembes ke kedalaman benua badai salju. Beberapa tempat dibekukan selamanya. Tingkat kekerasan es telah mencapai tingkat harta sihir tingkat menengah hingga tingkat tinggi. Sebagian besar tempat tidak memungkinkan orang biasa untuk bertahan hidup. Ada klan dan kerajaan yang tersebar di tanah bersalju. Biasanya, dibutuhkan waktu tiga bulan untuk melakukan perjalanan dari Azure Cloud Sek ke hutan bersalju terlarang. Untungnya, mereka tidak menemui kecelakaan apapun di sepanjang perjalanan. Hanya dalam dua bulan, para murid telah tiba di perbatasan hutan bersalju terlarang di bawah pimpinan Su Fang. Hutan. Hutan luas dan dataran bersalju benar-benar membeku. Bumi dilapisi perak, seperti tempat suci yang tidak bisa dinajiskan oleh manusia. Su Fang mengizinkan semua orang beristirahat sebentar. Memikirkan kengerian hutan bersalju terlarang, dia memerintahkan para murid untuk tidak gegabuh. Jika ada bahaya, mereka harus segera menyebutkannya. Setelah beristirahat sejenak, lebih dari seratus orang akhirnya sampai di hutan bersalju terlarang. Salju terus turun dari langit, menyebabkan jarak pandang menjadi kurang dari seribu meter. Para murid diselimuti udara dingin saat mereka menggunakan teknik misterius dingin langit giyok. Mereka maju melewati angin dan salju, secara bertahap memasuki hutan kuno setinggi seratus kaki yang beku atau hijau. Angin dingin di atas hutan bagaikan butiran salju yang terus menyapu. Kadang-kadang, ada iblis bersayap yang mencari makanan di tengah angin dingin. Dingin. Udaranya sangat dingin sehingga tidak ada nafas kehidupan. Murid umur panjang tidak dapat tinggal di sini untuk waktu yang lama. Lebih jauh lagi ada badai salju yang mengerikan. Badai salju melayang di atas hutan bersalju terlarang, bersiul. Kekuatan destruktifnya dapat menghancurkan para penggarap ranah yang sol. Badai salju besar. Pantas saja disebut penghalang alami. Itu adalah penghalang alami nomor satu di benua badai salju. Badai salju tidak hanya terjadi di dataran tinggi, tetapi muncul terus-menerus di dataran tinggi. Beberapa badai salju memiliki diameter 100 mil, seperti badai salju. Untungnya, hutan bersalju terlarang sangat luas. Dengan hutan dan pegunungan bersalju yang menghalangi sebagian besar kekuatan badai salju, badai salju tidak meledak di dalam hutan. Meski begitu, bagi setiap murid, badai salju dengan ukuran berbeda di atas mereka seperti monster raksasa yang membuka mulut, menyebabkan mereka tidak bisa tenang. Su Fang melihat ke peta. Dia sangat berterima kasih atas peta detail Li Qianlon. Kita harus memasuki hutan bersalju terlarang dari pinggiran. Bagian dalamnya adalah dunia badai salju yang telah dihancurkan dan dikendalikan oleh badai besar. Baru setelah masuk ke sana kita dianggap sudah sampai di hutan bersalju terlarang. Ada banyak pembudidaya dan setan di pinggiran. Semuanya, bentuklah kelompok yang terdiri dari 10 orang. Setiap kelompok berjarak 50 meter dan membentuk formasi. Kami akan maju berturut-turut dan perlahan maju ke tengah. Jika Anda bertemu setan, gunakan formasi untuk menghadapinya. Jangan keluar dan membunuh setan sendirian. Semua murid, dengarkan perintah saya. Dengan murid yang sol memimpin, Anda akan membentuk kelompok kecil dan menyelinap ke dalam hutan. Seluruh kelompok akan maju perlahan dalam formasi persegi. Berdengung. Tiba-tiba, seseorang di depannya memicu sesuatu. Hati-hati, ada gerakan. Murid yang ing berteriak kepada kerumunan dari depan. Siapa? Siapa? Dalam sekejap, lebih dari sepuluh pembudidaya berjubah putih terbang keluar. Mereka tampak tidak bergerak. Di dataran bersalju, mustahil bagi para pembudidaya untuk mendeteksinya. Itu adalah sekte penyegel abadi dari benua Cakrawala Merah. Para pembudidaya berjubah putih tercengang. Salah satu dari mereka melambaikan tangannya. Semuanya, berhenti. Kami memang murid dari sekte penyegel surgawi. Siapa kamu? Sesosok duduk di punggung bailing. Ketika badai salju melanda, dia diam-diam muncul di belakang para ahli. Kecepatan yang luar biasa. Para pembudidaya berjubah putih terkejut dan buru-buru berbalik. Ketika mereka melihat Sufang, mereka mengukur jubah daoisnya. Saat itulah kegelisahan mereka hilang. Salah satu pria itu berkata, kami adalah murid dari Gua Sage Salju. Kami mengikuti misi yang diberikan oleh Eselon atas sekte tersebut untuk menyergap di sini. Misi utama kami adalah melenyapkan sisa-sisa gereja Night Spirit di hutan bersalju terlarang bersama dengan banyak orang lainnya. Sekte lain. Gua Snow Sage Faksi lurus kelas dua di benua bersalju. Meskipun disebut kelas dua, Gua Sage Salju hanya memiliki sedikit murid. Itu kurang dari sepersepuluh sekte besar. Namun, meski mereka memiliki sedikit murid, masing-masing dari mereka adalah orang luar biasa dengan kemampuan luar biasa. Kelas dua hanya berdasarkan jumlah murid. Dalam hal kekuatan keseluruhan, Gua Snow Sage sebenarnya adalah faksi kelas satu. Ada juga beberapa orang jenius yang terkenal. Kelompok sekte penyegel surgawi menjadi santai. Su Fang membungkuh. Jadi kalian semua adalah murid gua petapa salju. Saya Fang Yue, murid dari sekte penyegel surgawi. Saya datang ke hutan bersalju terlarang untuk berlatih di bawah perintah sekte tersebut. Murid itu sangat terkejut. Kamu adalah seorang jenius yang baru-baru ini menantang pangeran Sue dan menjadi terkenal di dunia surga Zuo, Fang Yue. Ya, benar, Su Fang Da mengakui. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Kudengar sekte tersebut telah mengirim utusan ke benua langit merah untuk menghadiri upacara akbar sektemu. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini dalam waktu sesingkat ini. Sayangnya, kami berada di tengah-tengah misi dan tidak boleh membuang waktu terlalu banyak. Rekan Daoiz Fang, Anda dapat langsung saja. Ada beberapa tempat di mana para penggarap nakal berkumpul. Relatif aman. Pihak lain sepertinya sedang terburu-buru. Dia memerintahkan para murid untuk memberi jalan bagi Su Fang dan yang lainnya. Su Fang menyuruh para murid membalas salamnya lalu pergi. Saat mereka bergegas, mereka benar-benar bertemu dengan beberapa petani nakal. Mereka kemudian sampai di pegunungan. Ada banyak lembah di pegunungan, dan setiap lembah ditempat oleh para petani. Pegunungan ini adalah tempat bagi para penggarap Daoizang yang benar untuk beristirahat. Sepertinya tidak ada lembah untuk kita beristirahat. Semua orang dapat beristirahat di hutan ini di tengah gunung. Semua orang tiba di depan pegunungan yang tertutup salju. Su Fang dan murid Yang Sol merasakan jalannya. Setelah menjelajah, mereka akhirnya memilih tempat di tengah gunung yang tersembunyi oleh pohon besar. Mereka menggunakan formasi untuk membiarkan para murid beristirahat di dalam. Ada beberapa murid Yang Sol yang berpatroli di sekitar formasi. Mereka bersembunyi di salju dan menggunakan teknik misterius dingin langit giok. Su Fang masih menggunakan kemampuan tahap kesempurnaannya untuk mengawasi formasi. Dia merasakan segala sesuatu di sekitarnya dan menunggu para murid beristirahat sebelum keluar lagi. Berdengung. Su Fang, yang sedang berkultivasi dan merasakan, tiba-tiba membuka matanya dan melihat dunia bersalju di belakangnya. Ada untayan Ki Iblis yang lolos ke pegunungan. Sungguh metode yang ampuh. Ki Iblis itu tidak kuat, jadi ia pasti mengambil bentuk manusia yang sempurna dan bercampur dengan para penggarap manusia. Sepertinya itu adalah energi yang sangat kuat. Goblin besar. Kebetulan saya kekurangan Komandan Junior. Semakin banyak, semakin baik. Kali ini, kita dapat menekan lebih dari 100 Komandan Junior. Bahkan jika Pangeran Suwe menggunakan harta ajaib, saya masih bisa melawannya. Dia mengirimkan dekrit kepada Zeng Dao Sin dan murid Yang Sol yang berpatroli, memberitahu mereka untuk menjaga formasi dengan hati-hati saat dia pergi untuk mengintai. Ketika dia sampai di sebuah lembah, dia melihat beberapa petani sedang beristirahat dalam formasi di sekitar lembah. Beberapa kultifator umur panjang langsung beristirahat di tanah. Pagoda 6 Jalan Suanhuang tiba-tiba muncul di celah ilahi miliknya. Tuan, saya merasakan Ki Iblis. Itu adalah goblin besar yang sangat kuat. Di antara 77 Komandan Junior, tidak ada satupun goblin besar yang memiliki kekuatannya. Bahkan monster penutup langit pun tidak bisa menandinginya. Raja Lintah juga jauh darinya. Ini jauh lebih kuat dari Susuai dan Dao Wuliang. Begitu dia tiba di lembah, dia memastikan bahwa Ki Iblis tidak ada di sini. Dia membiarkan Suanhuang melepaskan kekuatannya untuk merasakan. Setelah bekerja sama, dia secara kasar menentukan lokasi Ki Iblis. Setelah melewati pegunungan, ada lembah lain di bawahnya. Suanhuang yakin Ki Iblis ada di lembah ini. Merasakan dengan hati-hati, dia menggabungkan kemampuan tahap kesempurnaannya dengan Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Lambat laun, dia sampai di pinggiran lembah. Di balik pohon besar, dia melihat sesosok tubuh yang licik. Ketika dia mendekat, dia mendengar tawa dingin sosok itu. Banyak sekali orang gemuk. Ada pepatah di antara manusia bahwa 9 dari 10 orang gemuk itu kaya. Sufang tidak bergerak. Ada beberapa kultifator di sekitar, namun mereka masih belum mengetahui latar belakang Big Goblin. Setelah beberapa saat, sosok itu secara terbuka datang ke lembah. Sufang juga berjalan dari sisi lain. Setelah mengukurnya dengan cermat, dia adalah seorang pria muda. Kulitnya lembut dan putih, seperti bayi yang baru lahir. Ada banyak hal aneh pada pria ini. Misalnya saja dia botak, perutnya kecil, dan badannya garang. Terutama telinganya. Pangkal telinganya sebenarnya berwarna merah muda. Kelihatannya sangat jelas, tetapi jika dilihat lebih dekat, seseorang akan dapat melihat bahwa separuh telinganya berwarna merah muda. Saudaraku, aku punya kabar baik untukmu. Apakah kamu tertarik? Pria bertelinga merah muda itu duduk di samping beberapa petani yang sangat kuat. Setelah beristirahat sebentar, dia menemukan seorang pria parubaya yang kuat yang menyembunyikan budidayanya. Dia berada di alam bencana tingkat pertama. Setelah mendekatinya, dia mencoba mengobrol dengannya. Pria parubaya itu berbadan tegap. Dia memiliki tubuh sedang, tetapi kekuatannya memang berada di alam bencana. Pria parubaya itu tidak tertarik. Di tempat berbahaya seperti itu, dia tidak bisa begitu saja mempercayai seseorang. Siapa sangka pria bertelinga merah jambu itu akan mengeluarkan bunga abadi? Terlebih lagi, itu adalah bunga abadi yang telah mencapai alam bencana. Pria parubaya itu meliriknya dan jelas tertarik dengan bunga itu. Ini adalah harta roh yang sangat membantu bagi pembangkit tenaga listrik alam bencana. Tempat itu memiliki total empat atau lima bunga abadi dari alam bencana. Namun, ada beberapa monster es yang menjaganya. Aku hanya cukup beruntung mendapatkan satu bunga abadi. Jika kau dan aku bekerja sama, besar kemungkinan kita akan mendapatkan bunga abadi. Beberapa lagi. Mengapa kamu tidak mencari orang lain yang memiliki barang sebaik itu? Karena kekuatan saudaraku telah mencapai alam bencana, mirip dengan milikku. Jika kamu menemukan seseorang yang lemah, kamu tidak akan bisa mendapatkan harta karun itu. Jika kamu menemukan seseorang yang kuat, aku khawatir mereka akan membunuhku setelah mendapatkan harta karun itu. Titik, aku hanya bisa merasa nyaman jika aku menemukan seseorang seperti saudara dengan kekuatan yang sebanding denganku. Bukan tidak mungkin bagimu untuk bekerja sama denganku, tapi aku tidak bisa mempercayaimu begitu saja. Kecuali kamu memberiku bunga abadi ini dan meninggalkannya bersamaku untuk sementara, aku tidak akan datang ke sini dengan sia-sia. Ini. Pria bertelinga merah muda itu enggan. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia akhirnya mengangguk. Dia dengan hati-hati menyerahkan bunga abadi kepada lelaki tua itu. Ketika lelaki tua itu mengambilnya dan memperlihatkan senyuman serakah, lelaki bertelinga merah muda itu juga mencipir. Tuan, bunga abadi itu mengandung racun iblis yang aneh. Sangat disayangkan saat pembangkit tenaga listrik alam bencana menyentuh bunga abadi, dia tanpa sadar diracuni. Dan semakin lama dia menyentuh bunga abadi, semakin dalam racunnya. Mendengar percakapan mereka, dia dengan cermat memperhatikan seluruh prosesnya. Saat Su Fang sedang merenung, raksasa Yu Chengping juga mengingatkannya. Setan. Benar-benar licik. Bagaimana bisa ia memberikan bunga abadi dari alam bencana kepada orang luar secara cuma-cuma? Kalau dipikir-pikir, pasti ada beberapa trik yang terlibat. Sayangnya, pria parubaya itu terlalu membutuhkan harta roh ini dan tidak bisa menang melawan keserakahannya. Keduanya dengan cepat meninggalkan pegunungan. Su Fang diam-diam mengikuti di belakang. Menggunakan kekuatan alam kesempurnaannya, manusia dan iblis tidak dapat melarikan diri dari kejarannya. Dua jam kemudian, mereka tiba di gletser di kedalaman. Di bawah gletser, ada bukaan yang tidak mencolok. Di depan celah gletser yang hanya bisa memuat dua orang. Pria bertelinga merah muda itu berbisik, Saudaraku, sudah berapa tahun gletser ini tertutup. Dari luar, terlihat seperti gletser, tetapi di dalam, itu adalah ngarai yang tertutup. Tidak mudah bagiku untuk menemukan tempat ini. Secara tidak sengaja, rasakan dengan hati-hati. Apakah aura yang keluar dari lubang itu membawa aroma bunga abadi? Pria parubaya yang gemuk itu berpikir sejenak dan menatap dingin ke arah pihak lain. Itu memang aura bunga abadi. Sebelumnya kita sudah sepakat bahwa kita akan membagi bunga abadi menjadi dua. Jika kamu tidak menepati janjimu, maka aku tidak akan sopan padamu. 478. Kepala botak pria bertelinga merah muda itu tiba-tiba memancarkan lingkaran cahaya. Aku menepati janjiku. Secara alami, kita akan membelah bunga abadi. Aura iblis di dalamnya sangat besar. Kamu dan aku harus sangat berhati-hati. Ayo pergi. Pembudidaya lemak itu berani untuk mendapatkan bunga abadi dan meningkatkan budidayanya. Meskipun itu adalah gua iblis, dia bersedia menerobos masuk. Keduanya memasuki celah es. Setelah tiga napas, sesosok muncul dan menggunakan kemampuan tahap kesempurnaan hebat. Dia terkejut. Aura iblis yang sangat kuat. Tersembunyi di bawah lapisan es yang sempurna. Itu pasti Dojo Big Goblin. Suan Huang berkata, Tuan, Goblin besar ini diperkirakan memiliki kekuatan ahli alam bencana tingkat tinggi. Aura mutiara spiritual di tubuhnya masih kuat. Ia juga merupakan monster raksasa yang telah bertahan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Apakah kamu yakin untuk menekannya? He he, aku yakin bisa menghadapi Big Goblin ini. Selain itu, Suan Huang telah pulih ke level ke sembilan. Ibu rubah Dao Zen atau katak tua abadi, itu bisa ditekan. Suan Huang adalah musuh iblis. Bisakah kamu mengetahui jenis iblis apa itu dari aura iblis? Darah dalam dan kebencian yang kejam, mematikan, dan mengejutkan. Itu bukan iblis biasa. Saya hanya bisa melihat sebagian besar kekuatannya. Adapun seberapa kuatnya, saya harus melawannya untuk mengetahuinya. Namun, dia memenuhi syarat untuk menjadi seorang komandan junior, atau bahkan seorang komandan senior. Mendengar analisis kasar pagoda 6 Jalan Suan Huang, Su Huang sangat percaya diri dan diam-diam memasuki celah es. Bagian dalamnya memang merupakan ngarai yang tertutup es. Kedalamannya diperkirakan 5 mil. Ada beberapa pohon raksasa yang belum mati beku. Apalagi aura spiritualnya sangat kaya. Selain aura spiritual, ada juga aura iblis yang kejam. Dengan menggunakan kemampuan tahap kesempurnaan hebat, dia bisa dengan jelas mendengar nafas kedua orang itu dari jarak 1 mil di depannya. Memang ada beberapa bunga abadi. Saya khawatir kekuatan iblis di sini luar biasa. Saya tidak begitu yakin. Singkatnya, terakhir kali saya datang ke sini, saya berhasil mengambil satu, dan kemudian saya dikejar oleh beberapa setan. Saya beruntung bisa melarikan diri. Keduanya berbicara secara pribadi. Setelah Sufang mendengar gerakan tersebut, dia terbang ke puncak pohon dan mendekati pusat ngarai dari langit. Aura iblis yang berapi-api perlahan muncul dari tengah ngarai. Penglihatannya yang sempurna memungkinkan dia melihat menembus demoniki. Di tengah demoniki ada sebuah kuali yang terbuat dari batu roh yang tampak seperti tungku. Ada beberapa mayat di sekitarnya, dan bunga keabadian bermekaran di mayat tersebut. Memang benar, masing-masing dari mereka adalah bunga abadi yang berada di puncak alam bencana. Salah satu dari bunga-bunga itu dapat membantu ahli kesengsaraan menerobos ke tingkat berikutnya, atau membantunya menghadapi kesengsaraan sembilan siklus live-sizing. Sebenarnya ada beberapa kultifator yang masih bernapas di dalam tungku. Aura kehidupan mereka menghilang seolah-olah mereka sedang tersedot oleh suatu kekuatan. Kemampuan paragon kesempurnaan agung benar-benar menakjubkan. Bahkan dari jarak satu kilometer pun, mereka masih bisa melihat semuanya dengan jelas. Hitam kuning, menyelinap ke langit dan tunggu perintahku sebelum menyergap pria bertelinga merah muda itu. Aku ingin tahu apakah masih ada Big Goblin di sini. Dia melepaskan pagoda enam jalan Suan Huang dan mengecilkannya hingga seukuran jari. Kemudian, ia berjalan melewati hutan bersama dengan udara dingin. Su Fang perlahan mendekat, semakin dekat dengan kedua tuan itu. Racun setan. Tiba-tiba, seruan kultifator parubaya yang gemuk datang dari depan. Su Fang tiba di puncak pohon dan menoleh. Ternyata tidak jauh dari pusat aura iblis, tubuh kultifator parubaya yang gemuk itu mengeluarkan racun iblis dalam jumlah yang mengejutkan. Selain itu, ia telah membentuk formasi penyegelan dengan gas beracun di sekitarnya. Ternyata pria bertelinga merah jambu itu sudah menyiapkan segalanya. Dia tidak hanya menanam racun iblis terlebih dahulu, tetapi dia juga mengubur formasi racun di ngarai. Pria bertelinga merah muda itu tiba-tiba terbang dan mengaktifkan formasi racun, menyebabkan racun iblis menjadi lebih kuat. Haha! Aura setan! Kamu adalah goblin besar! Itu menyadari identitas asli pria bertelinga merah muda itu. Di bawah tekanan racun iblis dan formasi, dia membuka mulutnya dan meludahkan pedang terbang bermutu tinggi. Kualitas pedang terbangnya sangat bagus. Itu seperti cahaya pedang yang tiba-tiba menusup ke arah pria bertelinga merah muda itu. Peng! Kekuatan kultifator gemuk sudah sangat kuat. Ditambah dengan pedang terbang bermutu tinggi, kekuatan serangannya hampir sebanding dengan ahli bencana tingkat kelima dalam jarak sedekat itu. Bagaimanapun juga, kekuatan pedang terbang bermutu tinggi bisa mencapai puncak alam bencana. Aura pertahanan pria bertelinga merah muda itu memblokir pedang terbang itu, tapi dia terpaksa mundur beberapa langkah. Jubah daoisnya tiba-tiba terkoyak, dan otot-ototnya terus membengkak. Terlebih lagi, tubuhnya bersinar dengan aura iblis yang mengejutkan dan kilau harta sihir. Ziz! Pria bertelinga merah muda, yang awalnya manusia biasa, tiba-tiba bertambah tinggi 10 kaki. Lengan dan kakinya lebih tebal dari kaki gajah. Tubuhnya ditutupi rambut hitam sepanjang setengah kaki, dan ototnya sama menakutkannya dengan besi. Setan! Ini adalah Big Goblin yang berbentuk manusia. Tubuh bagian bawahnya seperti manusia, tapi kepalanya adalah kepala iblis. Babi, babi setan. Sufang sangat terkejut hingga dia terus mengedipkan matanya. Ternyata Big Goblin adalah siluman babi yang bertubuh manusia dan berkepala babi. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu iblis seperti itu. Dia telah melihat banyak setan ular, setan beruang, dan sebagainya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat setan babi. Ketika dia melihat setan babi itu lagi, tubuhnya masih berubah. Itu ditutupi baju besi, dan ada tengkorak seputih salju di masing-masing bahunya. Ada tangan kurus yang diikatkan di pinggangnya, dan kakinya mirip kukus sapi. Kepala babi iblis itu bulat, dan hidungnya menghadap ke langit. Dua taring melengkung tumbuh dari mulutnya, dan sepasang mata iblisnya diliputi oleh cahaya berdarah yang ganas. Dua bagian yang paling berbeda adalah kepala dan telinganya. Saat bertransformasi menjadi wujud manusia, si babi iblis itu botak, namun kini ia memiliki rambut putih tipis yang tampak seperti kepang yang menjuntai longgar di kepalanya. Selain rambut putih, ada juga telinga babi setan. Sepasang telinga itu setengah kaki lebih tinggi dari bagian atas kepalanya. Dibandingkan dengan kulitnya yang gelap, telinganya sangat merah jambu, seperti kulit bayi, dan bahkan sedikit tembus cahaya. Hanya ada sedikit warna putih di kepalanya yang botak, sepasang telinga besar berwarna merah muda yang lebih tinggi dari bagian atas kepalanya dan perutnya yang bulat. Itu benar-benar setan babi yang aneh. Itu juga seekor babi gemuk besar yang berlumuran lemak. Kamu adalah binatang buas, babi bodoh. Pembudidaya lemak itu sangat ketakutan. Ketika dia melihat iblis babi, dia buru-buru mengendalikan pedang terbang yang melayang di atas dan menembakkan meteor lain ke arah iblis babi. Setan babi gemuk itu juga mengeluarkan pisau sabit besar. Ternyata itu juga merupakan artefak Dharma tingkat tinggi. Namun, itu tidak menyatu dengan pedang itu. Ia secara langsung menggunakan kekerasan pedang untuk menebas pedang terbang itu. He he, ini tempat latihan raja ini. Setelah diracuni oleh racun iblis raja ini, berapa lama kamu bisa bertahan? Dentang. Pedang terbang itu terlempar. Ini adalah pedang terbang yang menyatu, tapi masih terhempas oleh pedang iblis babi yang tidak digunakan. Apa maksudnya ini? Setan babi memiliki kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Hanya dengan menggunakan kekerasan pedang, ia mampu melepaskan kekuatan suci yang begitu kuat. Pembudidaya lemak sangat ketakutan sehingga dia ingin melarikan diri, tetapi racun iblis di sekujur tubuhnya dikombinasikan dengan formasi racun di sekitarnya membuatnya tidak mungkin untuk terbang. Dia hanya bisa berlari demi hidupnya selangkah demi selangkah. Pedang terbang itu terjerat dengan iblis babi dan menyerangnya berulang kali. Namun, setelah setengah waktu dupa, tubuh penggarap lemak itu mulai membusuk. Kulitnya menjadi hitam, dan beberapa rambut hitam tumbuh. Sepertinya dia berubah menjadi setan babi. Racun iblis raja ini tidak biasa. Selama kamu tertular olehnya, tubuhmu akan dimakan oleh racun iblis. Kemudian, racun esensi darah raja ini akan mengubah esensi hidupmu. Yang terpenting bagi manusia adalah esensi. Kami para iblis juga paling menyukai esensi dari manusia. Setan babi itu berkata dengan bangga, berhentilah merontah. Melarikan diri. Pembudidaya lemak tidak mau menyerah dan mengeluarkan Yang Naschen Sol miliknya. Yang Naschen Sol tingginya lebih dari satu kaki. Setelah terbang, ia mengendalikan pedang terbang tersebut untuk melepaskan memakan surga. Lengan babi iblis itu bergetar, dan tubuhnya setengah melengkung seperti serigala. Ia membuka mulutnya dan memuntahkan seekor babi berwarna darah yang panjangnya beberapa puluh kaki. Babi raksasa adalah kemampuan ilahinya. Ia membuka mulutnya dan menggigit badai cahaya pedang. Dengan ledakannya, badai itu terkoyak oleh gigitan babi raksasa. Setan babi yang sangat kuat. Suan Huang, tekan. Setan babi baru saja menggunakan kemampuan ilahi, tetapi sebelum dia bisa berdiri, sebuah cahaya melintas di atasnya. Kamu-kamu. Pagoda emas dan perak enam lantai tiba-tiba tumbuh dari beberapa puluh kaki menjadi seratus kaki dan menyerang setan babi. Seorang manusia benar-benar menyelinap masuk. Reaksi iblis babi itu terlalu mengejutkan. Namun, ia sudah tidak bisa mengelak. Ia menata pagoda enam jalan Suan Huang. Itu bahkan artefak Dharma tingkat raja. Itu dibuat khusus untuk melawan artefak Dharma tingkat raja dari ras iblisku. Kemarahan dewa iblis. Masih ada lima kaki tersisa. Saat iblis babi hendak di Basmi, iblis babi itu melambaikan tangannya dan meraih tungku. Seekor ular listrik menyala di tangannya dan cambuk berwarna darah muncul di tangannya. Bang! Cambuk itu berubah menjadi cakram dan memblokir kepala setan babi itu. Pagoda enam jalan Suan Huang menekannya dan siluman babi itu terpaksa jatuh beberapa puluh kaki. Namun, kekuatan pagoda enam jalan Suan Huang dihadang oleh cambuk berwarna darah. Su Fang sangat terkejut. Itu bukan artefak Dharma biasa. Itu artefak Dao. Haha! Setan babi itu memuntahkan aura pembunuh yang menantang surga. Cambuk berwarna darah tiba-tiba terbuka dan aura iblis aneh berwarna darah muncul. Kembali! Flaming Cloud Wings melayang di udara. Su Fang melangkah keluar dengan langkah ilahi penakluk surga dan melambaikan tangannya. Suara mendesing. Pagoda enam jalan Suan Huang segera terbang dan menghilang di telapak tangannya. Sungguh manusia yang tercelah. Kamu benar-benar menggunakan artefak Dharma yang luar biasa untuk menyerang Raja ini secara diam-diam. Setan babi itu mengeluarkan air liurnya dengan marah. Otot-ototnya gemetar. Cambuk berwarna darah di tangannya tampak hidup dan hendak menyerang Su Fang. Desir! Aura iblis yang membara menembus udara. Dalam sekejap mata, setan babi telah memblokir pintu keluar. Kau membiarkan kakek babimu memakan amarahnya. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Melarikan diri! Aku tidak berencana melarikan diri. Setan babi itu sangat berat, tetapi kecepatannya sangat cepat. Suan Huang muncul di celah ilahinya. Tuhan, bawahan ini tampaknya memiliki kesan terhadap iblis babi ini, tapi saya tidak yakin. Hanya ketika saya bertarung dengan para ahli barulah saya merasakan kekuatannya yang sebenarnya. Saya khawatir dia telah mencapai puncak alam bencana. Ia juga memiliki artefak dao yang luar biasa di tangannya, untungnya bawahan ini tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Monster macam apa itu? Itu memiliki artefak dao. Selain itu, itu bukanlah artefak dao biasa, tetapi artefak iblis dari ras iblis. Dalam teks sejati yang disempurnakan oleh bawahan ini, ada banyak catatan tentang monster ras iblis yang ditinggalkan oleh pemurni. Hanya ada sedikit setan babi di dunia. Hanya ada satu garis keturunan yang disebut mazu. Mazu adalah binatang buas kuno, dan juga binatang suci kuno. Sama seperti kera dan anjing yang kita temui di masa lalu, ia juga merupakan iblis raksasa kuno yang bermutasi. Mazu biasanya berada di dunia besar atau di dunia besar. Di berbagai dunia, hampir mustahil bagi mazu untuk muncul di dunia kecil. Suan Huang berkata dengan heran. Mazu. Ras iblis yang aneh. Manusia, mari kita lihat bagaimana kakek babimu akan mencabik-cabikmu. Tidak, raja ini tidak akan mencabik-cabikmu. Dia akan menghisapmu hidup-hidup sampai hanya tulangmu yang tersisa. Setan babi raksasa itu menyingkirkan cambuknya yang berwarna merah darah dan berteriak dengan dingin. Untuk menghadapi kultifator jiwa yang sepertimu, tidak diperlukan kemurkaan dewa iblis raja ini. Sufang merasa setan babi itu sangat menarik. Ini adalah pertarungan kekuatan. Dia bertanya dengan acu-ta'acu, kamu adalah binatang buas kuno. Raja ini adalah binatang buas kuno. Mungkinkah kamu tahu asal usulku? Ekspresi iblis babi itu sedikit berubah. Kamu adalah binatang buas masu. Kamu tahu asal usul raja ini? Setan babi itu terkejut dan memandang Sufang sebagai monster. Jelas sekali, terlihat bahwa manusia tidak punya alasan untuk mengetahui asal usulnya. Setan babi itu dengan garang bertanya, mungkinkah roh asal dari artefak sihir tingkat rajamu yang memberitahumu? Pasti begitu. Roh asal itu memiliki kekuatan untuk mengendalikan ras iblisku. Ia pasti memiliki pemahaman tertentu tentang ras iblis. Ya, otot binatang buas masu membengkak dan aura pembunuh membara di matanya. Itu bagus. Raja ini tidak akan membiarkanmu pergi. Jika kamu mengetahui asal muasal raja ini, jika menyebar, manusia akan memotongku menjadi beberapa bagian. 479. Sufang secara bertahap mengaktifkan segelnya, melepaskan ki dan aura sejatinya. Aku juga ingin melihat seberapa kuat dirimu, lalu aku akan memikirkan bagaimana cara menghadapimu. Bahkan seorang kultifator di alam bencana akan ketakutan setengah mati di hadapan raja ini. Kamu hanyalah seekor semut di alam jiwa yang tahap pertama. Beraninya kamu mengabaikan raja ini hanya karena kamu memiliki artefak tingkat raja. Anda memiliki artefak tingkat raja, tetapi saya memiliki artefak dao yang luar biasa. Baik itu kekuatan atau artefak, raja ini pasti akan mengalahkan Anda. Bang! Waktunya tepat. Aku ingin melihat seberapa besar perbedaan antara kau dan aku di puncak alam bencana. Putra Mahkota Sue mungkin berada pada ketinggian yang sama. Dia melepaskan segel di tubuhnya. Tubuh kedagingannya di lingkaran besar menyala, dan energi sejati serta tubuh kedagingannya melonjak dengan kekuatan dewa. Kekuatan dewa mengalir ke lengan kanannya, dan dengan bantuan langkah dewa langit penguasa, percikan api berterbangan kemana-mana. Bang! Tinjunya bertabrakan dengan tinju besar binatang pigma yang ganas itu. Itu seperti pisau baja melawan pisau baja. Bang! 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 Dalam satu tarikan napas. Tinju lemah Sufang, bersama dengan Dimenki, diguncang kembali oleh kekuatan ilahi. Manusia seharusnya tidak memiliki kekuatan surgawi seperti itu. Di sisi lain, binatang buas babi kuda itu tidak lagi mengabaikan lawannya seperti sebelumnya. Ia mendekati Sufang selangkah demi selangkah dari dalam api dan sangat terkejut. Selanjutnya, kamu baru berada di tahap pertama alam yang bayi. Secara logika, di bawah tinju raja ini, bahkan jika kamu memiliki kekuatan suci, kamu seharusnya langsung dihancurkan menjadi pasta daging. Namun, kamu hanya memuntahkan darah. Raja ini tahu. Sejak zaman kuno, manusia selalu menjadi yang terlemah di antara makhluk di dunia, berdiri di urutan terbawah rantai makanan. Bahkan saat ini, sebagian besar pembudidaya masih menjadi makanan di depan ras iblis. Hanya penggara pemurnian tubuh dalam legenda kuno, para kultifator manusia itu yang tidak fokus pada kultifasi. Sebaliknya, mereka mengejar puncak tubuh fisik. Pada akhirnya, mereka mengembangkan tubuh fisik yang sempurna. Bang, Bang, Sufang, yang sedang mengendalikan tubuhnya, terkejut saat mendengar ini. Bagaimana monster bisa tahu banyak tentang manusia yang membudidayakan? Apakah menurutmu iblis tidak tahu cara berkultifasi? Apakah menurutmu hanya manusia yang mengejar jalan keabadian? Kata binatang buas itu dengan bangga. Iblis yang kamu kenal adalah makhluk paling rendahan, sama seperti manusia di antara kalian manusia. Iblis tingkat tinggi adalah binatang abadi, binatang dewa, dan binatang purba, mereka semua tahu cara mengolah. Manusia bisa menciptakan metode budidaya, kenapa setan tidak bisa melakukan hal yang sama? Meskipun aku adalah binatang buas, tetapi di zaman kuno, aku juga adalah binatang dewa. Hanya saja manusia terbiasa menyebut kami binatang dewa, jadi kamu tidak tahu kemampuan bawaan dari binatang dewa. Kami kenangan dapat diturunkan dari generasi ke generasi melalui darah dewa di tubuh kita, jadi meskipun saya berada di dunia kecil, saya masih mengetahui banyak rahasia kultivasi. Bang, 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 bang. Setelah mendengar kata-kata ini, tubuh dan pikiran Su Fang sangat terpengaruh. Ternyata dia belum pernah mengetahui tentang ras monster. Kenapa aku menyianyiakan nafasku pada orang mati sepertimu? Aku hanya memberitahumu ini karena kamu mewarisi jalur kultivasi kuno. Begitu aku melahap tubuhmu, aku akan menjadi lebih kuat. Suatu hari, aku akan menjadi lebih kuat. Aku akan pergi ke dunia besar dan menyebarkan kekuatan ras dewa pikma. Mata ras dewa pikma bersinar dengan cahaya yang ganas. Bang, Su Fang tersenyum serius. Aku sudah mengambil keputusan. Aku akan menekanmu dan menjadikanmu komandanku. Haha, tidak mungkin bagi manusia untuk menekan musibahku. Selain itu, kamu hanya seorang kultivator jiwa yang keluarkan benda magis tingkat kerajaan milikmu itu. Mari kita lihat bagaimana raja ini akan menggunakan kemarahan dewa iblis untuk merobek kehancuranmu. Pagoda berkeping-keping. Apakah begitu? Su Fang sudah menggunakan cermin suci asal. Bang, Bang, ledakan, Bang. Tinju ilahinya tak terkalahkan dan auranya seperti gunung besar yang jatuh dari langit. Bang, Bang. Sejumlah besar api primordial jahat hijau mengalir seperti air terjun dan menutupi binatang pikma yang ganas menjebaknya di dalam. Namun, kulit pikma bis yang ganas itu begitu tebal sehingga hanya terasa rasa takut. Api primordial jahat hijau tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun padanya. Bang, nyatanya, mengapa ada kekuatan lain yang bisa menekan ras monster? Binatang pikma yang ganas itu merasa ada yang tidak beres, tapi dia tidak peduli. Kamu manusia, kamu ingin menggunakan pagoda itu untuk melawanku lagi. Sudah berapa kali aku memberitahumu. Kecuali kamu memiliki artefak dao, tidak ada harta dharma dari alam fana yang dapat melakukan apapun padaku. Anda adalah binatang purba. Bang. Su Fang tertawa terbahak-bahak hingga alisnya menyempit. Bang. Dalam sekejap mata, binatang pikma ganas itu terjerat. Bang. Di dalam lampu merah, binatang pikma ganas itu akhirnya panik. Ia mengeluarkan auranya seolah sedang menghadapi musuh besar. Namun, ia segera tidak bisa bergerak. Aura sebanyak apapun tidak dapat mengguncang lampu merah. Bang. 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 Siapa kamu? Bagaimana manusia yang sol tahap satu bisa memiliki kekuatan seperti itu? Bang. 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 Sufang menjawab dengan tenang, apakah kamu tidak memiliki artefak dao? Mengapa kamu tidak mencobanya? Kamu mendekati kematian. Kemarahan dewa iblis. Bahkan urat of the demon gak takut dengan kekuatanmu. Bang. 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 Anda. Anda. Binatang pikma yang ganas itu tidak ingin terjebak dalam situasi berbahaya seperti itu. Ia mulai meronta dan menggunakan segala macam metode, namun ia tidak dapat membentuk segel apapun karena tubuhnya tidak dapat bergerak. Bang. 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 Mengapa saya tidak bisa menggunakan artefak dao saya? Mengapa saya tidak bisa menggunakan tubuh dewa iblis saya? Mengapa saya tidak bisa menggunakan tubuh dewa iblis saya? Mengapa saya tidak bisa menggunakan tubuh dewa iblis saya? Karena harta magis milikku ini dapat membelenggu iblis besar manapun, serta harta magis apapun. Karena melampaui semua harta magis, semua harta magis yang lebih rendah darinya akan patuh dihadapan kekuatannya. Kemarahan keilahian iblis Anda memang kuat dan bukan item dao biasa, tapi masih jauh kalah dengan harta magisku. Apakah kamu punya jurus lain? Bang. 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 Aku bisa membunuhmu sekarang, menekanmu, atau menyiksamu seumur hidupmu. Itu adalah salah satu hasil yang mungkin terjadi pada Anda. Hasil lainnya adalah menjadi komandan saya. Saya tidak akan menjadikan Anda budak, dan saya akan membiarkan Anda berkultivasi. Tapi di masa depan, kamu harus menjadi penolongku. Setelah saya cukup kuat, saya akan mengembalikan kebebasan Anda kepada Anda. Itu karena saya baru berada di tahap pertama alam yang jiwa. Anda dapat melihat betapa tidak berartinya saya di dunia ini. Sufang sangat lugas dan jelas. Raja ini adalah binatang buas kuno. Posisinya di ras iblis sangat tinggi. Bang. 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 Ekspresi Sufang mengeras. Berpikir bahwa dia tidak punya banyak waktu, dia berkata, aku bisa mengubahmu menjadi babi panggang. Aku sudah menekan banyak iblis, tetapi tidak satupun dari mereka yang patuh. Mereka semua ingin berjuang dan menahan rasa sakit sebelum mereka menyerah kepada padaku. Apakah kamu ingin mencobanya juga? Aku tidak keberatan. Begitu aku melakukannya, kamu akan tunduk padaku dan menjadi budaku. Jika kamu setuju sekarang, setidaknya kita masih memiliki hubungan kerjasama. Kamu harus memberiku beberapa manfaat. Jika kamu tidak memberi manfaat pada raja ini, aku tidak akan bisa makan atau minum enak bersamamu. Apa gunanya? Bang. Unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Itu masih merupakan binatang buas kuno. Sekalipun direduksi menjadi kandang ayam, itu bukanlah ayam yang lemah. Itu bukan masalah. Saya ingin menyerap esensi manusia hidup-hidup, jadi Anda harus memberi saya banyak manusia untuk diolah. Aku manusia, jadi aku tidak bisa melakukan itu. Tapi aku punya darah abadi dan sumber daya yang tak ada habisnya. Di masa depan, saat aku membunuh musuh yang kuat, aku akan memberimu mayat mereka. Bagaimana? Aku juga punya banyak pil obat, termasuk pil penciptaan kehidupan yang merebut kehidupan. Kesepakatan. Su Fang terkejut. Dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Ketika dia melihat lagi, dia tidak percaya bahwa dia sedang bernegosiasi dengan babi. Dia menghela nafas, semua orang bilang babi punya otak, tapi babi tidak bodoh sama sekali. Terimalah jejak yuan spiritku. Membelanjakan. Dengan jentikan jarinya, jejak khusus keluar dari lampu merah menuju babi ganas itu. Binatang pigma yang ganas itu tidak melawan. Faktanya, ia tidak bisa menolak. Jejak roh primordial melesat ke dahinya, dan lampu merah langsung menghilang. Lihat ini. Su Fang mengambil setetes darah raja penyegel es. Bang. Su Fang cukup murah hati untuk memberikannya kepadanya. Binatang pigma yang ganas itu kembali ke bentuk manusianya yang gemuk. Kepalanya yang botak berkilau. Setelah menelan darah abadi, dia terlihat lebih muda. Usianya hanya beberapa tahun lebih tua dari Su Fangda. Ia mengulurkan tangannya dengan rakus. Beri aku lagi. Saya hanya memberitahu Anda manfaatnya, tetapi Anda belum memberi saya manfaat apapun. Begitu Anda berkontribusi di masa depan, akan ada banyak darah segar. Su Fang menatap ahli yang akan dibunuh oleh racun iblis itu. Tangkap orang itu. Membelanjakan. Babi iblis itu mengingat kembali, membawa kultifator gemuk yang telah terinfeksi oleh racun iblis. Empat budak tahap bencana juga. Itu langsung tersedot ke ruang kuning gelap dan tiba di depan tungku api setan babi. Kamu telah merugikan banyak manusia. Su Fang menggelengkan kepalanya saat dia melihat para pembudidaya manusia di dalam tungku yang tidak bisa lagi diselamatkan. Alam, sifat iblis. Beberapa manusia kultifator ini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan beberapa tetes darah esensi abadi. Tidak ada rasa kasihan di mata setan babi itu. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Dengan lambayan tangannya, beberapa bunga abadi menjadi milik Su Fang. Su Fang berpikir sejenak. Masuklah ke dalam pagodaku. Pagoda ini akan menjadi harta ajaib yang mengikat hidupku. Kamu dapat menyerap energi apapun di dalamnya, tetapi kamu tidak dapat muncul di sampingku sepanjang waktu. Selain itu, Su, aku perlu memberimu nama. Binatang pigma yang ganas itu berkata, Raja ini sudah mempunyai nama. Nama belakangnya adalah Su, dan namanya adalah Huang. Su Huang. Kalian manusia mempunyai seorang kaisar, jadi raja ini adalah kaisar dari ras iblis. Su Huang. Kaisar babi. Pada akhirnya, dia tetaplah seekor babi. Tertawa tak terkendali, dia menyedot Su Huang ke dalam ruang kuning yang mendalam dan memberinya setetes darah esensi abadi. Jauh lebih mudah untuk menghadapi Big Goblin yang kuat. 480. Dia kemudian mencari tempat pelatihan kaisar Vermilion untuk sementara waktu dan mengambil ramuan roh yang berguna. Ketika dia kembali ke kam utama, semua murid berkultivasi dengan damai. Saat berkultivasi, kaisar Vermilion membutuhkan lebih banyak darah esensi abadi dari pigma liar yang baru ditundukkan. Vermilion Emperor, kamu sangat kuat, tetapi kamu tidak bisa menyerap cukup banyak darah esensi abadi. Su Huang takut dengan kemampuan wild pigma. Darah esensi abadi adalah sesuatu yang sulit dikendalikan oleh manusia dan iblis. Namun kaisar Vermilion dapat memurnikan setetes esensi abadi hanya dalam beberapa hari. Kecepatan ini bahkan melampaui kecepatannya. Raja ini adalah seekor binatang kuno yang bermutasi. Tubuhnya mengandung kekuatan ilahi dari binatang yang bermutasi. Dia dapat memurnikan energi abadi. Kaisar Vermilion sama sekali tidak sopan. Su Fang memberinya setetes darah. Pertama, biasakan diri dengan pagoda 6 jalan Suanhuang. Ada 77 komandan kecil di depanmu. Kamu sekarang adalah Panglima Besar. Dulu ada Panglima Besar di sini, Raja Bulu Hijau dari Ras Peng. Kamu benar-benar menekan Big Goblin dari Peng Rache. Kaisar Vermilion Gemetar. Ras Peng adalah ras dewa sejati. Di era kuno, kaisar manusia yang tak terhitung jumlahnya berperang di seluruh alam semesta dan mendirikan dunia primal chaos. Namun Ras Peng sebagian besar berada di dunia segudang. Ada juga beberapa di dunia besar, tapi Ras Peng seharusnya tidak muncul di dunia kecil. Saya juga tidak terlalu yakin tentang itu. Singkatnya, sebagai Panglima Besar, Anda harus memimpin banyak komandan kecil dalam budidaya. Anda juga harus bergabung dengan pagoda 6 jalan Suanhuang. Di masa depan, kekuatan sihir Anda dan itu dari komandan kecil akan ditambahkan ke tubuhku, memungkinkanku bertarung melawan ahli yang tak tertandingi. He he, jadi begitu. Jangan menyalahgunakan kemarahan Dewa Iblis. Jika kamu menyerang pagoda 6 jalan Suanhuang milikku, itu adalah harta ajaib hidupku. Meskipun belum mencapai tahap Grand Ascension, itu tidak akan menimbulkan pukulan berat. Jika kamu punya niat buruk, aku akan membakarmu menjadi babi guling. Tentu saja tidak, tentu saja tidak. Aku, siluman babi, selalu menepati janjiku. Kaisar Vermillion memikirkan bagaimana Sufang memiliki harta sihir yang lebih menakutkan dan hanya bisa jujur. Apa yang kamu ketahui tentang hutan salju terlarang? Apakah ada big goblin atau harta karun yang kuat di kedalaman hutan? Raja ini tahu cukup banyak. Ada beberapa goblin besar seperti raja ini. Setidaknya ada lebih dari 100 dari mereka. Mereka tersebar di hutan. Dingin kiki adalah, adalah, air, adalah air, adalah. Batu yin ekstrim terbentuk dari esensi kidingin di hutan salju terlarang. Meskipun disebut batu roh, sebenarnya itu adalah batu roh. Bahkan sepotong kecil batu roh kidingin dapat digunakan untuk membantu penggarap atau yang lebih besar. Iblis mengembangkan teknik kidingin, yang juga dapat digunakan untuk menyerang, menekan kemampuan ilahi tipe api, atau bahkan membantu dalam pengembangan jiwa yang. Kunang-kunang roh kuno benar-benar harta karun di antara harta karun. Ku dengar ada segel khusus di ruang tertentu di bawah hutan salju terlarang. Kunang-kunang roh kuno keluar dari ruang tertutup itu. Mereka adalah sejenis serangga roh. Meskipun mereka berukuran kecil, mereka memiliki banyak kemampuan. Misalnya, mereka dapat digunakan untuk membersihkan sum-sum mereka. Mengontrol roh kuno kunang-kunang untuk membuka meridian mereka, dan kemudian menggunakan darah mereka untuk memberi makan mereka, mereka dapat menjadi harta yang menyerang. Lebih jauh lagi, roh kuno kunang-kunang memiliki kemampuan untuk merasakan aura kehidupan. Jika kamu bisa mendapatkan makhluk roh semacam ini, kamu tidak akan bisa melarikan diri dari musuh yang kuat. Air roh es. Batu yin ekstrim. Kunang-kunang roh kuno. Semuanya adalah harta karun, terutama dua yang terakhir. Air roh es sangat berguna bagi Su Fang. Itu adalah air roh yang sempurna untuk memurnikan pil penguat yang dan pil penciptaan kehidupan yang merebut kehidupan. Batu yin ekstrim dapat digunakan untuk mengembangkan seni misterius es langit giok, dan dapat ditempatkan di celah ilahi untuk membantu jiwa yang berkultivasi. Kunang-kunang roh kuno bahkan lebih menakjubkan. Persepsi Su Fang sangat mengejutkan, tetapi dia tidak memiliki kemampuan kunang-kunang roh kuno untuk merasakan aura kehidupan. Setelah berpikir sejenak, Su Fang bertanya, ketiga harta karun ini tidak mudah didapat, bukan? Air roh es adalah yang paling mudah didapat, tapi kamu juga harus masuk lebih dalam. Kamu harus pergi ke mata air es itu dan menunggu sampai meletus. Ada banyak big goblin yang kuat dan ahli manusia yang memperebutkannya. Jika kamu tidak-tidak memiliki kekuatan, Anda hanya bisa mengandalkan keberuntungan untuk mendapatkan air roh es. Batu yin ekstrim bahkan lebih dalam. Batu itu hanya dapat ditemukan di sungai es dan bebatuan es di bawah dunia es. Ada banyak goblin besar yang bercokol di tempat itu, dan ada juga manusia yang mencari harta karun di sana. Ki yang dingin adalah juga sangat menakutkan, dapat membekukan ki sejati seorang kultifator, kemudian membekukannya di sana, mereka akan mati, tetapi mayat mereka akan tetap berada di sana selamanya. Adapun ruang di mana kunang-kunang roh kuno berada, tidak ada yang dapat menentukan lokasi tepatnya. Kadang-kadang, satu atau dua kunang-kunang roh kuno akan muncul, dan mereka akan diperoleh oleh para penggarap dengan keberuntungan. Banyak vaksi dao benar dan iblis dari benua angin salju sedang mencari di bawah. Ada juga vaksi dari benua cakrawala merah, benua bintang laut, benua raja iblis, dan sebagainya. Dan jauh di bawah, ada beberapa iblis raksasa yang bahkan lebih kuat dari raja ini. Misalnya, naga bumi sembilan segmen dan penguasa iblis ulat sutra S adalah iblis raksasa dari hutan salju terlarang. Kedua iblis raksasa ini puluhan kali lebih kuat dari raja ini. Jika ada ahli dari dunia Zootian yang datang, mereka menang tidak bisa dengan mudah menekan mereka. Apakah ibu rubah sejati dao, katak abadi tua, dan kaisar tikus bor langit lebih kuat, atau naga bumi sembilan segmen dan penguasa iblis ulat sutra S lebih kuat? Kamu juga tahu tentang ibu rubah sejati dao, kaisar tikus bor langit, dan katak abadi tua. Benar, kamu menyebutkan raja bulu hijau dari raspeng. Raja ini memiliki sedikit kesan padanya. Di masa lalu, dia memang seorang goblin besar yang namanya menggemparkan dunia Zootian. Tapi kemudian, tidak ada kabar tentang dia. Singkatnya, raja ini dapat memberitahu Anda bahwa goblin besar ini mungkin memiliki kekuatan yang sedikit berbeda, tetapi ketika mereka menggunakan kemampuan mereka, mereka semua tidak dapat melakukan apapun satu sama lain. Kaisar Vermillion menyebutkan dua goblin besar yang tiada taranya. Tidak heran kalau hutan salju terlarang adalah benteng alam yang paling menakutkan di benua angin salju. Sufang berseri-seri, kalau begitu mari kita bekerja sama. Jika kita mendapatkan harta apapun, kita akan membaginya secara merata. Bagaimana? Kaisar Vermillion merasa malu. He he, kamu memanfaatkan raja ini. Kekuatan raja ini sangat dalam, dan dia juga memahami tempat ini. Tentu saja dia akan mendapatkan lebih banyak harta. Mengapa kamu tidak memberikan keempat sampah manusia alam bencana itu kepada raja ini? Oh! Melepaskan jiwa yang baru lahirnya, Kaisar Vermillion kebetulan melihat empat budak alam bencana di ruang lain. Kemanapun Kaisar Vermillion pergi, dia harus mengawasi manusia. Itu tidak akan berhasil. Saat ini, aku kekurangan budak untuk memurnikan pil. Selain itu, keempat orang ini semuanya adalah kultifator alam bencana. Mereka juga dapat menggunakan kekuatan sihir mereka untuk mendukungku dan membantuku menghadapi musuh yang kuat. Selanjutnya, aku-aku berencana untuk sementara waktu membiarkan keempat orang ini menjalankan tugas untukmu, untuk membantumu mendapatkan harta karun di hutan salju terlarang ini. Paling-paling, aku akan memberimu lebih banyak esensi darah abadi setelah masalah ini selesai. Katakan sejujurnya, dari mana kamu mendapatkan esensi darah abadi? Gerbang Siansa. Kamu pernah ke Gerbang Siansa dan mendapatkan harta karun darinya. Raja ini juga telah memasukinya. Namun di luar angkasa, dia tidak dapat menemukan harta apapun. Dia bahkan hampir dikejar oleh ahli manusia dan dipaksa masuk ke lapisan yang lebih dalam. Formasi abadi. Singkatnya, esensi darah abadi sudah cukup untuk Anda dan saya kembangkan selama bertahun-tahun. Ketika saya memiliki kekuatan yang cukup di masa depan, saya akan mencoba Gerbang Siansa lagi. Ada banyak dewa di dalam. Saya pernah melihatnya sebelumnya. Haha, kalau begitu Raja ini bersedia bekerja untukmu. Beri aku darah terlebih dahulu. Petik 2 Petik 2 Sepertinya dia bertemu dengan seorang pengemis. Selain itu, dia meminta makanan dan tidak punya pilihan selain memberikannya. Tidak ada pilihan. Kaisar Vermilion adalah binatang purba yang bermutasi. Di masa depan, dia akan tumbuh menjadi Big Goblin yang tiada taranya. Monster seperti itu tidak bisa ditekan dengan paksa. Dia harus memikirkan cara lain untuk menghadapinya. Saya punya beberapa buah abadi di sini. Dia memikirkan cara lain. Dibandingkan dengan darah Icebound King, dia memiliki cukup banyak harta. Buah abadi. Berapa banyak buah abadi yang dia peroleh? Setidaknya harus ada 10 ribu dari mereka. Setelah mendapatkan beberapa buah abadi, Kaisar Vermilion benar-benar berubah menjadi babi hutan merah besar di ruang kuning yang mendalam. Ia membakar ki iblisnya dan membuka mulutnya untuk menelan buah abadi. Zzzzzz. Setelah menelan buah abadi, ki iblisnya terbakar lebih hebat lagi. Kaisar Vermilion berlutut kesakitan dan perlahan-lahan mengasimilasi kekuatan buah abadi. Raksasa. Hanya dengan satu gigitan, dia langsung menelan buah abadi. Kita harus tahu bahwa Sufang juga telah memotong buah abadi menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan mengasimilasinya sepotong demi sepotong. Hanya dengan begitu dia bisa melelekan buah abadi dalam waktu singkat. Tampaknya Kaisar Vermilion membutuhkan cukup banyak waktu untuk mencerna efeknya. Sufang mengeluarkan beberapa pil pembersih sum-sum dan memberikannya kepada empat budak alam bencana untuk terus pulih dari luka-luka mereka. Setelah beristirahat selama sekitar lima hari, dia memberi perintah dan memimpin lebih dari seratus murid untuk melanjutkan perjalanan. Di seberang hutan, di Gletser. Desir. Dua pria parubaya berdiri di atas pedang terbang dan langsung terbang ke hutan dari tepi badai. Mereka melayang di udara di atas Gletser, memancarkan niat membunuh. Karena Putra Mahkota meminta kami untuk membantu, itu berarti kultifator bernama Fang Yue ini tidak sederhana. Bunuh saja dia. Kita membutuhkan bintang baru seperti Putra Mahkota. Jika dia bisa menjadi pemimpin sekte penyegel abadi, maka kita akan memiliki sekutu yang besar. Bahkan jika dia tidak bisa menjadi pemimpin, calon Putra Mahkota akan sangat kuat. Berapa banyak orang di dunia kecil delapan arah yang akan menjadi tandingannya? Ayo kita berpisah. Kita harus menemukan orang ini. Mari kita hubungi Putra Mahkota terlebih dahulu dan beritahu dia bahwa kita telah tiba di hutan salju terlarang. Berdengung. Kedua ahli itu bekerja sama untuk mengaktifkan Jimat Rune. Sekitar setengah waktu dupa. Suara Pangeran Sue datang dari Jimat Rune, Saudaraku, aku benar-benar minta maaf karena membuat kalian berdua datang jauh-jauh dari Kekaisaran Senyuan ke domain Suotian. Apa yang Putra Mahkota katakan? Anda telah banyak membantu kami di planet asal ilahi, memungkinkan kami mendapatkan pijakan di hadapan Pangeran. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Fang Yue ini saat ini berada di alam jiwa yang tahap pertama, dan kekuatannya berada di antara alam bencana tahap ke-8 dan ke-10. Jika kalian berdua ingin membunuhnya, maka kamu harus melancarkan serangan mendadak dan memberikan pukulan keras dalam beberapa gerakan. Jika dia tidak menyadarinya, maka kamu dapat dengan mudah membunuhnya dalam satu gerakan. Saudara Sue, kami mengira orang yang Anda ingin kami bunuh adalah seseorang yang sekuat Anda, tetapi ternyata orang itu adalah seorang kultifator yang jiwa. Kalian berdua harus berhati-hati, karena orang ini juga merupakan murid Sovereindao dari Sekte Penyegel Abadi, aku tidak bisa melakukannya sendiri. Kami mengerti, Saudara Sue, jangan khawatir. Setelah keduanya selesai berbicara, mereka menyegel Jimat Rune. Desir. Kedua ahli itu bersiap sejenak dan tiba-tiba berpisah, terbang menuju kedalaman hutan salju terlarang. Di kedalaman hutan, mereka semakin dekat ke pusat hutan. Sufang memimpin lebih dari seratus murid dalam perjalanan selama beberapa hari. Mereka terbang melewati lapisan demi lapisan hutan, tetapi mereka tidak menemui bahaya apapun. Ketika beberapa pembudidaya melihat bahwa itu adalah Sekte Penyegel Abadi, mereka secara sadar menyerap pada pemikiran lain. Dua murid yang sol terbang. Saudara magang senior, kami bertemu dengan seorang murid dari Sekte Penyegel Abadi musim semi-abadi. Dia mengatakan bahwa kultus roh malam muncul di depan kami dan membunuh lebih dari selusin kultifator. Mereka sedang mencari kami, jadi mereka ingin kami berubah arah. PEMUJAAN ROH MALAM Setelah Sufang memberi perintah, semua murid terbang ke kanan. Namun setelah melewati beberapa lapisan salju, udara dipenuhi bau darah. Setelah beberapa saat, para murid melihat beberapa mayat dengan hati yang dicungkil. Para pembudidaya itu telah mati dengan hati yang dicungkil. Mereka telah meninggal saat masih hidup. Semuanya, berhati-hatilah. Baik itu vaksi jalan benar atau seorang kultifator asing, jangan lengah. Ketika Sufang melihat mayat-mayat itu, seolah-olah dia melihat para ahli kultus roh malam di dekatnya, diam-diam mengamati murid-murid sekte penyegel abadi. Itu adalah murid-murid sekte penyegel abadi. Ada lebih dari seratus dari mereka, tetapi tidak ada satupun yang berada di alam bencana. Benar saja, di hutan yang jauh, sosok seputih salju tiba-tiba muncul dari salju.